Bidadari dari sungai Sjilid 13. Hampir berbareng dengan perkataan itu, mereka menyerang. Yang di sebelah kiri membabatkan pedangnya dengan gerakan ganglok pengsee, belibis jatuh di dataran pasir, sedang yang di sebelah kanan menikam dengan serangan hianyao hoase, burung sakti menggores pasir. Kedua serangan itu hebat luar biasa dan menutup jalan mundur pengcoantian liai dari kiri dan kanan. Kecuali Louis Chin Chu, yang pernah menyaksikan keliahayanya, semua murid butong menahan nafas. Mereka sangat berkhawatir, jika si nona akan terluka. Pengcoantian liai tertawa nyaring, badannya bergoyang dan sebelum orang bisa melihat tegas, bagaimana gerakannya, kedua senjata musuh sudah jatuh di tempat kosong. Hampir seketika itu juga, dengan berbunyi SRT, pengpokhan kong kiam si nona sudah terhunus. Dengan serentak, sinar dan hawa yang sangat dingin menyambar-nyambar ke seluruh ruangan. Yap Tian Jim menggigil beberapa kali, sedang kedua suteenya yang barusan menyerang penggo dan masing-masing luekangnya lebih lemah, bergemetar seolah-olah berada di tengah lembah es mundur teriak Yap Tian Jim. Serang perempuan siluman itu dengan senjata rahasia Kyu Kiyong Patkwati lantas saja terbuka lebar dan orang-orang yang berada di luar gelanggang pun serentak mundur supaya berada di luar jarak serangan senjata rahasia. Di lain saat, berbareng dengan komando Yap Tian Jim bagaikan hujan grimis aneka senjata rahasia menyambar ke arah penggau. Bagus serusi nona sembari menyentilkan jeriji tangannya berulang-ulang. Sesaat itu juga, pengpok sintan berterbangan di tengah udara. Senjata-senjata rahasia yang lebih kecil, seperti jarum, tilyancu, panah tangan, paku dan sebagainya, jatuh bagaikan bunga rontok beradu dengan peluru-peluru es itu. Begitu lekas peluru-peluru itu pecah, hawa yang lebih dingin daripada pengpok Han Kong Kiam, meliputi seluruh ruangan. Sebagai mana diketahui, pengpok sintan dibuat daripada kristal es dari lapisan yang sudah berlaksa tahun usianya di pegunungan Nyencin Dangla. Hawanya yang luar biasa meresap ke tulang-tulang, sehingga para tamu yang luakangnya agak lemah, lantas saja mundur lebih jauh atau keluar dari ruangan itu. Tak usah dikatakan lagi, yang menderita paling hebat adalah murid-murid lengsan P itu, yang berada di dalam gelanggang dan beberapa antaranya lantas saja roboh terguling dengan badan lemas. Senjata-senjata rahasia yang lebih besar, yang tidak terpukul jatuh dengan pengpok sintan, ditangkis oleh si nona dengan pedangnya. Di antara senjata-senjata itu terdapat semacam senjata rahasia yang berbentuk melengkung dan selagi menyambar, mengeluarkan suara ung-ung. Dengan perasaan heran, si nona menyabet dengan Han Kong Kiamnya. Mendadak, senjata itu melompat, berputar sekali di tengah udara dan menyambar pula dada kui penggau. Menghadapi serangan yang begitu luar biasa, si nona terkejut bukan main. Sekonyong-konyong, di antara orang banyak terdengar teriakan, Kim Kong Chie Pengcoan Tian Liye yang sudah mahir dalam ilmu itu, buru-buru mementang dua jerijanya dan menjepit senjata tersebut, yang, biarpun sudah terjepit, masih terus meronta-ronta. Penggauh menengok dan sinar matanya menyapu seluruh ruangan. Ia melihat Tong Keng Tian berdiri di antara orang banyak sembari bersenyum, sedang Yap Tian Jim sendiri, dengan wajah gusar, memegang dua buah lagi senjata aneh itu di kedua tangannya, siap sedia untuk menyerang pula. Senjata rahasia itu adalah Hui Hoan Kau, yaitu senjata rahasia Han Tiong San yang paling kesohor. Selagi terbang, senjata itu bisa memilu ke sana-sini dan jika tersentuh, dia bisa berbalik. Di samping itu, Hui Hoan Kau itu adalah senjata yang sangat beracun. Untung juga luakang Yap Tian Jim masih kalah jauh dari tenaga dalam si nona. Jika bukan begitu, Hui Hoan Kau, semacam bo-omerang, itu tentu tak akan dapat dijepit dengan jari tangannya. Sementara itu, Yap Tian Jim mengayunkan kedua tangannya dan dua buah Hui Hoan Kau itu terbang dengan kecepatan luar biasa. Di saat itu, karena tangan kanannya memegang pedang, Pengcoan Tian Li tentu tak akan dapat menjepit kedua-dua senjata itu, yang menyambar dari kiri kanan hanya dengan jeriji tangan kirinya. Semua hadirin terperanjat dan mengawasi gerakan senjata itu sambil menahan nafas. Pada detik yang sangat berbahaya itu, mendadak terlihat berkelebatnya sesosok bayangan biru dan kuih penggauh menghilang dari ruangan itu. Selagi kekagetan para hadirin belum hilang, kedua senjata itu, yang tidak menemukan sasaran mereka, terus terbang ke arah para tamu sambil mengeluarkan suara ung, ung, ung. Suasana menjadi kalang kabut, ada yang melompat menyingkir, ada juga yang mengangkat tangan untuk menyambutinya. Sekonyong-konyong di tengah udara terlihat menyambarnya dua sinar remas dan berbareng dengan terdengarnya bunyi, terang, terang, kedua Hui Hoan Kau itu terbang kembali, dengan kecepatan yang lebih besar daripada tadi. Para hadirin sekali lagi terkesiap, karena orang yang melepaskan dua sinar remas itu mempunyai luakang yang sepuluh kali lebih tinggi daripada Yap Tian Jim. Sebenarnya, mereka ingin sekali mencari tahu, siapa yang melepaskan dua sinar remas itu, tapi mereka tak sempat berpaling, sebab kedua Hui Hoan Kau tersebut sekarang menyambar ke arah Moh Coan Seng. Moh Tai Hiap tersenyum dan mengebaskan lengan jubahnya. Untuk kedua kalinya, dua Hui Hoan Kau itu terpental kembali, kali ini lebih tinggi, terbangnya, dan dalam sekejap sudah terbang keluar dari ruang itu, lewat di atas kepala para tamu. Tiba-tiba Yap Tian Jin mengeluarkan teriakan menyayatkan hati dan tubuhnya terguling di atas lantai sambil menggigil hebat sekali. Hampir berbareng dengan itu, Peng Coan Tian Li sudah berada lagi di tengah gelanggang. Ternyata, ketika kedua Hui Hoan Kau itu menyambar, Sin Ona telah meloncat ke atas pengelari, tapi karena mendongkol kepada Yap Tian Jim yang tanpa segan-segan telah menggunakan senjata beracun, Maka, sebelum meloncat turun, ia lebih dulu menimpuk jalan darah tai yang hiat orang siap itu, dengan pengpok sintannya. Sian Chai Sian Chai kata Moh Coan Seng Sembari merangkapkan kedua tangannya. Murid-muridku, lekaslah kamu menolong mereka Lui Chin Chu dan sekalian saudara-saudara seperguruannya lantas saja masuk ke dalam gelanggang dan menggotong sembilan murid Leng San Pei itu ke ruang belakang untuk diobati. Baru saja keadaan tenang kembali, dari luar tiba-tiba terdengar suara tertawa yang menyeramkan. Dengan penuh keheranan, semua orang menengok ke belakang. Sekonyong-konyong kelihatan segulung sinar merah melayang di atas kepala mereka dan di lain detik, di tengah-tengah ruang itu terdapat seorang laki-laki yang bertubuh jangkung kurus dan mengenakan jubah merah. Kedua matu orang itu bersinar merah seperti api, rambutnya awut-awutan dan rupanya sangat menyeramkan. Beberapa orang dari tingkatan lebih tua serentak berseru dengan kaget, Hiat Sin Chu. Sementara itu Hiat Sin Chu kembali tertawa nyaring dan kemudian, dengan sikap sombong, ia manggutkan kepalanya kepada Moh Coan Seng. Hektometer ia mengeluarkan suara di hidung. Kamu mengadakan pertandingan silat di sini, sedikit pun tak ada sangkut pautnya denganku. Tapi kenapa senjata rahasia terbang di atas kepala ku sembari berkata begitu, ia melemparkan kedua Hoi Hoan Kau itu di atas lantai dan semua orang terkejut, karena senjata rahasia itu sudah patah menjadi delapan potong. Hiat Sin To You, kata Moh Coan Seng. Senjata rahasia Hoi Poe, orang yang tingkatannya lebih rendah, mana bisa melukakan kau guna apa kau menjadi gusar Hiat Sin Chu mengeluarkan suara di hidung. Coba panggil orang yang melepaskan senjata rahasia itu, katanya dengan sikap pemerintah. Sekarang mereka sedang menderita demam, kata Moh Coan Seng Semelari tertawa. Nanti sesudah mereka sembuh, kau boleh mencari suami istri In Di Leng Lousan. In Leng Chu suami istri adalah Tiang Loo, orang terkemuka, dari Leng San Pei dan sebagaimana diketahui, mereka adalah sahabat Hiat Sin Chu. Alis Hiat Sin Chu berkerut dan matanya memandang kepingan-kepingan Hui Hoan Kau di atas lantai itu. Lantas saja ia mengenali, bahwa senjata itu memang benar adalah senjata rahasia Leng San Pei. Kedatangan Hiat Sin Chu di Gobiye San memang sebenarnya untuk coba-coba mengadu tenaga dan ia perlu mencari alasan untuk menantang. Sesudah usahanya yang pertama gagal, ia tertawa dingin dan mengangkat tangannya yang menggengam dua batang Tian San Simbong. Apakah ini juga senjata rahasia Leng San Pei? Tanyanya, mengejek. Itulah Tian San Simbong, senjataku, kata Keng Tian Sembari meloncat leluar. Habis mau apa kau ternyata, dua Tian San Simbong yang digunakan oleh Keng Tian, telah menancap di Hui Hoan Kau Yap Tian Jim dan sekarang berada dalam tangan Hiat Sin Chu. Hiat Sin Chu melirik Keng Tian. Matanya mencerminkan kebenciannya, sesaat kemudian ia berkata kepada Moh Coan Seng, Kiatian ini merupakan kejadian yang agak langka. Setelah berada di sini, aku pun ingin meminta petunjuk-petunjukmu. Sebenarnya Hiat Sin Chu ingin segera menantang Tong Keng Tian, tapi karena merasa segan akan keangkeran Moh Tai Hiap, ia tak berani bertindak secara melampaui batas. Oleh sebab itu, sebelum menantang, lebih dulu ia meminjam peraturan Kiatian. Moh Coan Seng tersenyum dan jawabannya adalah di luar dugaan Hiat Sin Chu. Aku merasa girang, bahwa Toyu Sudi berkunjung ke sini, katanya dengan sabar. Memberi petunjuk kepada Toyu, sekali-kali aku tak berani. Biarlah aku memerintahkan kemenakanku meminta pelajaran dari kau. Penggau! Coba kau melayani Chiampu E itu dengan Tatmoh Kiam Hoat, tingkatan Hiat Sin Chu sebenarnya sama dengan Moh Coan Seng. Tapi dengan kata-katanya itu, Moh Tai Hiap seolah-olah memandangnya sebagai seorang Hau Wap Wee saja. Tak usah dikatakan lagi, betapa gusar Hiat Sin Chu di saat itu, tapi sebelum ia keburu mengumbar napsunya, Pengcoan Tian Liya sudah berkata sembari tertawa, sudah beberapa kali aku menerima pelajaran dari Chiampu E itu. Menurut pendapatku, sebaiknya ia berlatih pula selama 10 tahun, kemudian baru datang ke sini untuk meramaikan kiatian. Dengan berkata begitu, si Nona seolah-olah ingin mengatakan, bahwa jangankan Moh Coan Seng, sedang ia sendiri pun masih belum bisa dikalahkan oleh Hiat Sin Chu. Moh Tai Hiap menggelengkan kepalanya dan berkata, seakan-akan menegur, ibarat seorang yang baru keluar dari rumah gubuk, kau tak mengetahui betapa dalamnya laut pada hakikatnya. Hiat Sin Chu merasakan dadanya seperti mau meledak dan tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia menghantam Penggo dengan tangannya yang seperti kipas. Siluman kecil ia mencaci. Coba lihat, siapa yang harus berlatih lagi selama 10 tahun dengan penuh kesangsian, Peng Tian tetap berdiri di dalam gelanggang dengan tangan kanan tetap pada gagang Yuliong Kiamnya. Moh Coan Seng mengulapkan tangannya sembari tertawa, kau juga ingin kiatian sekarang belum tiba giliranmu. Mundurlah dulu, kengtian lantas saja kembali ke tempat duduknya, sedang Hiat Sin Chu sudah mulai bertempur dengan Pengcoan Tian Lie. Dengan tangannya yang lebar, ia coba mencengkram. Dengan mudahnya Penggo menghindari serangan itu. Begitu lekas serangannya yang pertama gagal, Hiat Sin Chu membuat sebuah lingkaran dengan kedua tangannya dan kemudian mendorong ke depan dengan perlahan. Sekonyong-konyong terdengar teriakan A.Y.A. dan seorang tamu roboh dari kursinya dalam keadaan pingsan. Beberapa ahli silat yang duduk berdekatan menjadi kaget dan lantas saja menolong orang itu. Harus diketahui, bahwa Hiat Sin Chu memiliki ilmu yang sangat aneh. Kedua tangannya, yang sudah dikeset kulitnya, berwarna merah bagaikan darah dan tulang-tulangnya bisa dilihat nyata. Tapi itu belum seberapa. Yang lebih hebat lagi adalah setiap pukulannya, yang disertai sambaran. Angin yang sangat panas. Karena itu, para tamu di barisan depan, terutama yang luwakangnya masih agak lemah, tak kuat menghadapi hawa panas itu. Salah seorang antaranya menjadi pingsan. Di lain saat, sejumlah orang lantas saja mundur ke bagian belakang. Jangan berlagak di sini, kata pengcoh antian Lies Mibari mengebaskan pedangnya. Suatu gelombang hawa dingin menjalar keempat penjuru dan hawa panas lantas saja sirap. Para tamu menjadi girang sekali dan berapa antaranya segera maju pula ke depan, supaya bisa menyaksikan pertempuran itu dari jarak dekat. Hiat sincu lantas saja menyerang bagaikan singa gila. Ia menubruk ke kiri kanan, ke depan dan ke belakang, melancarkan pukulan-pukulan kilat yang disertai dengan hawa panas. Penggauh melayaninya dengan kegesitan luar biasa. Sesudah bertempur beberapa lama, gerak-gerik mereka sudah tak dapat diikuti pula oleh mata para penonton, Hanya sesosok bayangan biru kelihatan berkelebat-kelebat ke sana sini, sedang hawa panas itu saban-saban menjadi buyar karena hawa pengpokhan kong kiam yang sangat dingin. Dengan cepat mereka sudah bertempur seratus jurus lebih, tanpa ada yang keteter. Mohtai Hiyap menonton dengan penuh perhatian. Saban-saban ia manggutkan kepalanya. Tiba-tiba ia tertawa dan berkata, kalian boleh dikatakan setanding, baik dalam serangan maupun pembelaan diri, tak ada pukulan yang salah. Mengenai Hiyap Sintou Yu, hanya tenaganya belum dapat dikeluarkan semua. Penggauh, kegesitanmu sudah bisa dikatakan cukup baik, juga dalam membela diri kau sudah cukup tangguh. Tapi kau harus mengerti juga, bahwa ilmu silat, pada dasarnya sama dengan ilmu perang. Untuk memperoleh kemenangan, kita harus bisa melakukan serangan tiba-tiba yang tak terduga. Dalam hal ini, kau belum dapat menyelami seluruh inti sari tatmokiam hoat. Sesudah berkata begitu, ia mulai memberikan petunjuk-petunjuk, baik kepada Hiyap Sintou, maupun kepada kemenakannya sendiri. Semua petunjuk itu termasuk dalam bidang ilmu silat yang sangat tinggi, dan hanya dimengerti oleh Tongkeng Tian serta beberapa orang lain. Hiyap Sintou tercengang berbareng gusar. Meskipun tingkatnya sebenarnya sama dengan Moh Coan Seng. Akan tetapi, ia mendapat kenyataan, bahwa Moh Tai Hiyap mengenal segala rupa ilmu silatnya dari awal sampai akhir, dan setiap petunjuknya juga diberikan secara jujur. Oleh sebab itu, meskipun merasa dirinya dihinakan sebagai seorang howek poe, Hiyap Sintou, terpaksa membungkam saja di lain pihak, sesudah mendapat petunjuk pamannya, serangan-serangan pengcoan Tian Liye semakin lama jadi semakin hebat. Hiyap Sintou tahu, bahwa luakannya setingkat lebih tinggi daripada tenaga dalam si nona. Oleh sebab itu-itu, ia menjadi gemas. Penasarannya memuncak sesudah bertanding hampir 200 jurus dan lawannya masih belum keteter. Mendadak, sambil tertawa menyeramkan dan dengan tulang-tulang di seluruh tubuhnya berbunyi keratak-kerotok, ia menabas dengan kedua tangannya. Bukan main hebatnya pukulan itu yang dikirimkan dengan seantro tenaganya. Suatu lingkaran yang bergaris tengah kurang lebih setombak tertutup oleh tenaga pukulannya yang berhawa panas. Semua orang terkesiap, kengtian sendiri hampir-hampir mengeluarkan teriakan. Sekonyong-konyong pinggang kui pengguau kelihatan bergerak dan hampir di saat itu juga, pedangnya diputarkan bagaikan titiran. Di saat itu juga, seluruh ruangan seakan-akan dikelilingi es dan tubuh si nona sendiri terkurung di tengah sinar pedangnya. Kecuali tong kengtian yang masih bisa melihat tegas gerakan si nona, metu semua tamu menjadi kabur dan yang masih bisa dilihat mereka, hanyalah segulung sinar putih. Melihat pembelaan diri yang begitu rapat, kedua tangan hiat sincu terhenti di tengah udara dan untuk sedetik, ia ragu-ragu untuk menubruk terus. Tiba-tiba si nona mundur setindak dan dari suatu kedudukan yang tidak lazim, secara tak terduga, ia menikam dengan pedangnya. Dengan hati mencelos hiat sincu mengangkat kedua tangannya untuk melindungi dadanya. SRT, bagaikan kilat-kilat, pedang si nona menyambar dan sebagian rambut hiat sincu terpapas putus. Bukan main girangnya tong kengtian. Ia tahu, bahwa tenaga dalam si nona masih kalah setingkat dari lawannya dan sedari tadi ia terus berkhawatir. Sungguh di luar taksiannya, bahwa dalam menghadapi bahaya, Penggo bisa melakukan dua serangan berantai luar biasa yang ternyata telah berhasil baik. Kedua serangan itu adalah pukulan-pukulan rahasia dari Tatmokiam Hoat, yang satu hai siang benghe, awan terang di atas laut, yang lain adalah itu yaito wak yang, selembar rumput menyeberangi sungai. Kengtian tidak tahu, bahwa sesudah tiba di kuil kin kong si ye, Pengcoan Tianliye telah mendapat petunjuk-petunjuk penting mengenai Tatmokiam Hoat dari pamannya. Karena kepandainya sendiri memang sudah tinggi, beberapa petunjuk itu saja sudah cukup untuk memungkinkan ia menyelami inti sari Tatmokiam Hoat. Ditambah dengan keistimewaan pedangnya, yang bisa menindih hawa panas dari pukulan Hiat Sincu, Pengcoan Tianliye telah memperoleh hasil, meskipun lewekangnya masih kalah dari lawannya darah Hiat Sincu mendidih. Dapat dimengerti, bahwa ia merasa penasaran sekali, karena pamannya telah diturunkan seorang Hoapoe. Sambil menggeram bagaikan harimau terluka, ia mengumpulkan semangatnya dan menyerang lagi secara mati-matian. Berturut-turut, ia mengirimkan delapan belas serangan yang paling diandalkannya, Akan tetapi, biarpun Pengco terdesak mundur, ia masih belum bisa menarik keuntungan yang berarti. Semakin lama ia jadi semakin bingung. Sesudah lewat lagi beberapa jurus, mendadak, dengan meta menyala-nyala, ia menyalurkan seluruh tenaganya ke sepasang tangannya. Kemudian, dengan gerakan Paisan Unciang, mengatur gunung menggerakan tangan, ia menghantam sekuat-kuatnya. Sungguh dasyat pukulan itu. Sinar pedang si nona bergoyang-goyang, garis pembelaannya terpukul pecah dan, dengan jantung berdebar keras, Semua orang menduga, bahwa Pengco antian liat tentu akan roboh di bawah pukulan itu. Tiba-tiba, sebelum orang mengetahui apa yang terjadi, Hiat Sincu mengeluarkan teriakan keras dan menubruk lantai, disusul dengan suara gemuruh, Debu dan kepingan-kepingan batu munkrab ke atas serta tiang-tiang di ruang itu bergoyang-goyang. Ternyata, Hiat Sincu sudah jatuh terguling dengan kedua tangannya menghantam lantai yang jadi berlubang besar. Mohcoan Seng bersenyum seraya berkata, Penggau, lekas minta maaf kepada Ciyampuwe, Hiat Sincu melompat bangun dengan muka pucat bagaikan kertas. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia lari keluar dan sebelum Pengco antian liai bisa membuka mulut, Ia sudah tak kelihatan bayang-bayangnya lagi. Kenapa bisa terjadi begitu? Sebagai mana diketahui, Iwakang Kui Penggo masih kalah dari lawannya dan ia sebenarnya tak akan bisa menangkis pukulan Paisan Unciang yang dikirimkan oleh Hiat Sincu dengan seantro tenaganya. Akan tetapi, sesudah mendapat petunjuk pamannya, ia mengerti bagaimana harus melayaninya. Ketika Hiat Sincu menubruk, sedang kedudukannya sangat berbahaya, dengan kecepatan yang tak bisa dilukiskan, ia melompat ke belakang Hiat Sincu sembari menimpuk dengan tujuh butir pengpok sintan yang semuanya jitu sekali mengenai jalan darah musuh. Pada ketika itu, Hiat Sincu tengah mengerahkan seantro tenaganya di kedua tangannya, sehingga tubuhnya tak mempunyai pembelaan lagi. Dalam keadaan begitu, jangankan sampai tujuh butir, sedangkan sebutir pengpok sintan saja sudah akan cukup untuk merobohkannya. Pertempuran yang luar biasa itu sudah menggetarkan hati semua penonton. Sejumlah tamu yang semula mengandung niatan kurang baik, menjadi gentar dan ramai-ramai mundur ke bagian belakang. Baru saja keadaan menjadi tenang kembali, mendadak terlihat berkelebatnya sesosok bayangan manusia. Di lain detik, tahu-tahu orang itu, satu Tawosu, imam, yang mengenakan jubah kuning sudah berdiri di depan pentas ceramah. Moh Coan Seng yang sedari tadi terus bersila, sekarang berdiri, suatu tanda bahwa orang yang baru datang itu bukan seorang Ho'opoe. Dengan heran, semua matu mengawaskan imam itu yang ternyata berparas agung dan sebelah tangannya memegang hudik tim, kebutan debu. Antara begitu banyak tamu tak satu pun yang mengenal imam tersebut dan mereka sangat kepingin tahu, siapa sebenarnya orang itu yang agak disedani oleh Moh Tayhyab. Sambil menggoyangkan hudik timnya, si Tawosu tertawa bergelak-gelak seraya berkata, Moh lo otawju, orang tua si Moh, aku juga ingin kiatian. Sehabis berkata begitu, ia mengebaskan hudik timnya dan ribuan bulu hudik tim itu lantas saja menjadi tegak, seolah-olah kawat naja. Pengcoan Tian Liye, yang masih menggengam pedang terhunus, segera menangkis hudik tim itu yang dihantamkan ke arahnya. Pengko, mundur perintah Moh Coan Seng. Dengan berbunyi tering, pengpokhan Kong Kiam itu terpental. Sungguh sayang jika sampai terluka, kata si imam sembari tertawa dingin. Kau bukan tandinganku. Moh lo otawju, kenapa kau masih belum mau turun sekonyong-konyong, dengan suatu gerakan yang sangat indah, tubuh Tong Keng Tian meluncur ke depan dan hinggap di antara pengcoan Tian Liye dan imam itu. Dulu aku sudah mengampuni jiwamu, kata si imam. Sekarang kau berani datang lagi Hong Sekto Jin Bentak Keng Tian. Jangan kurang ajar. Moh lo otiam puai mana mau melayani manusia semacam dirimu. Mari, mari. Aku bersedia melayani kau. Sehabis membentak, ia menghunus Yuliong Kiamnya dan menyerang dengan sekali bergerak. Hong Sekto Jin yang sudah mengenal keliahayan pedang itu, tidak berani berlaku ayal dan segera menangkis dengan hudik timnya. Dengan suatu gerakan yang luar biasa, tanpa berkisar, ia membalikan hudik timnya dan menghantam pedang Keng Tian dengan gagam kebutan. Terang, Yuliong Kiam si pemuda terpental. Hong Sek mengangsek dan seperti ribuan kawat baja, hudik tim itu menyambar kepala Keng Tian. Melihat serangan yang hebat itu, buru-buru Keng Tian mengeluarkan Taisye Biyek Yam Hoat untuk melindungi dirinya. Di lain pihak, dengan sekali melompat, Hong Sek sudah melewati Keng Tian dan tiba kembali di depan pentas untuk segera menyerang Moh Coan Seng, guru besar dari rimba persilatan di seluruh wilayah Tionggoan. Dengan kepandainya yang sudah cukup tinggi, biarpun bukan tandingan Hong Sek, Keng Tian masih bisa mempertahankan diri dalam 50 jurus. Akan tetapi, imam itu yang bermaksud untuk mengangkat derajat partai Hong Tong Pei, sungkan berurusan lama-lama dengan pemuda itu. Itulah sebabnya, mengapa begitu bergeberak, ia segera menyerang hebat sekali supaya Keng Tian tak bisa merintangi gerak-geriknya. Keng Tian terkejut bukan main. Ia ingin menyusul, tapi sudah tidak keburu lagi, karena Hong Sek sudah berhadapan dengan Moh Coan Seng. Walaupun ia yakin, bahwa imam itu tak akan bisa mencelakakan Moh Tai Hiap, akan tetapi, jika guru besar itu sampai terpaksa turun tangan sendiri dan tak bisa menjatuhkan lawannya dalam 10 jurus, rimba persilatan di wilayah Tionggoan akan mendapat malu besar dan pertemuan kiatian tak akan bisa dilakukan lagi. Pada detik yang memutuskan, sekonyong-konyong, tubuh Peng Coan Tian Lie melayang ke depan pentas dan tanpa mengeluarkan sepatah kata, Sinona lalu membacok dengan pukulan Hui Poliu Coan, air tumpah solokan mengalir, yaitu salah satu pukulan terliahai dari Peng Coan Kiam Hoat yang diciptakan oleh ayah dan ibunya. Hong Sek memanggil dan ia terpaksa menangkis dengan hutimnya. Bocah ia. Membentak. Apakah kau juga mencari mampu sehabis mencaci, ia menarik pulang hutimnya Peng Coan yang sudah tak keburu menarik pulang pedangnya, lalu mendorongnya untuk menikam dada Hong Sek. Tiba-tiba ia merasakan senjatanya terjepit dan tertarik oleh suatu tenaga yang besar luar biasa. Harus diketahui, bahwa senjata Hong Sek bisa menjadi keras dan juga bisa lemas. Tadi, ia sengaja melemaskan bulu-bulu hutimnya untuk memancing masuknya Peng Coan Kong Kiam. Begitu pedang itu menerobos masuk, dengan menggunakan jiukin, tenaga lemas, ia menggubatnya dan kemudian, dengan tenaga yang kong, tenaga keras, ia menggencet dan menarik pedang itu. Penggau merasakan lengannya kesemutan, hampir-hampir Peng Coan Kong Kiamnya terlepas dari genggamannya. Ketika si Nona sudah hampir tak dapat bertahan lagi, tenaga Hong Sek yang tengah menarik dengan hebatnya, tiba-tiba hilang. Ternyata, penolong itu adalah kengtian yang telah menikam punggung musuh dengan pedangnya. Walaupun memiliki luakang yang sangat tinggi, Hong Sek tak berani memandang enteng kepada Yuliong Kiam. Mau tak mau, ia menarik hutimnya untuk menangkis pedang kengtian. Penggau tentu saja sungkan menyianyakan kesempatan bagus itu. Dengan beruntun ia mengirimkan tiga tikaman ke arah tiga jalan darah musuh. Tapi Hong Sek benar-benar lihai. Dengan mengebaskan lengan jubahnya, ia memunahkan tiga serangan itu dan hampir berbareng dengan itu, sembari memutarkan badannya, lengan jubahnya menyempok kengtian yang jadi sempoyongan dan harus mundur beberapa tindak. Orang-orang dari cabang-cabang persilatan yang menyeleweng lantas saja bersorak-sorai, sedang mereka dari cabang-cabang persilatan yang tulen jadi terkejut dan merasa kuatir untuk keselamatan kedua orang muda itu. Mereka tidak tahu, bahwa barusan Hong Sek to Jin telah lolos dari lubang jarum, di luar, imam itu tampaknya telah memukul mundur kengtian dan penggau dengan mudah sekali. Akan tetapi, sebenarnya, ia telah berada dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Hanya karena pengcoan Tian Li dan tong kengtian belum mendapat kesempatan untuk berlatih bersama-sama, sehingga di antara mereka belum terdapat kecocokan yang sempurna, maka Hong Sek to Jin sudah bisa meloloskan diri dari serangan itu. Jika bukannya begitu, andai kata ia terlolos dari pengpokhan Kong Kiam Si Nona, jangan harap ia bisa terlolos dari Yuliong Kiam Si Pemuda. Dengan cepat mereka sudah bertempur kurang lebih 30 jurus. Semakin lama kerjasama antara penggau dan kengtian jadi semakin baik. Menyerang maupun membela diri dapat dilakukan secara saling bantu-membantu yang semakin lancar. Keunggulan ilmu pedang pengcoan Tian Li terletak pada kegesitan dan keandahan pukulan-pukulannya, sedang keunggulan kiamho atau kengtian terletak pada kemahirannya. Dengan masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan itu, mereka berdua bisa saling menambal bagian masing-masing yang agak lemah. Demikianlah, meskipun Hongsek berkepandaian lebih tinggi, sesudah bertempur agak lama, sebaliknya dari bisa mendesak, ia sendiri akhirnya yang terdesak. Sesudah berhasil menindih keganasan seng lawan, diam-diam kengtian melirik penggau. Tapi ia jadi kecewa, karena dari para si nona, tak dapat ditaksir bagaimana perasaannya. Wajah penggau kelihatan seperti girang, jengkel dan gusar bercampur menjadi satu. Biarlah, sesudah pertempuran ini berakhir, aku akan coba memberi keterangan kepadanya, kata kengtian di dalam hatinya. Dalam pertempuran antara jago dan jago, setiap pihak tak boleh memecah perhatiannya. Maka begitu lekas pikiran kengtian ketarik ke jurusan lain, garis pembelahannya lantas saja menjadi tak sekokoh tadinya. Tanpa menyianyikan kesempatan baik itu, Hongsek segera mengirimkan serangan berantai. Pengcoan Tian Liye terkejut, buru-buru ia memberikan pertolongan. Sesudah mendapat pelajaran itu, kengtian tak berani memikirkan soal-soal lain lagi. Sembari mengumpulkan semangatnya dan memusatkan seluruh perhatiannya, ia terus bersilap dengan tai siye biye kiam hoatnya. Segera juga, Yuliong kiamnya sudah merupakan tirai sinar putih yang melindungi dirinya sendiri dan penggau dengan berbareng. Tai siye biye kiam hoat adalah ilmu yang paling liahai dari Tian Sanpei. Jika ilmu itu digunakan hanya untuk mengelah diri, pengaruhnya akan lebih besar lagi dan pertahanannya jadi sedemikian rapat, sehingga agaknya, seakan-akan tak dapat ditembusi angin maupun hujan. Dengan mendapat perlindungan kengtian, pengcoan Tian Liye menjadi bebas untuk menyerang musuh itu dengan pukulan-pukulan tatmok yam hoat yang sangat dasyat. Bagi banyak orang, pertempuran itu adalah pertempuran terhebat yang mereka pernah melihat. Sambil menahan nafas, semua tamu menantikan kesudahannya dengan metu, tidak berkesip. Selagi pertempuran itu berlangsung dengan serunya, sekonyong-konyong di luar ruangan terdengar suara tertawa yang ramai aneh. Kengtian terkesiap. Ia tahu bahwa Kim Siye Ia lagi-lagi datang mengacau. Tapi selagi menghadapi lawan berat, ia tak berani memecah perhatiannya. Semua orang lantas saja ramai-ramai menengok keluar. Mereka mendapat kenyataan, bahwa belasan Toosu Butong Pei sedang memasuki ruang itu, sembari melompat-lompat dan tertawa aneh tiada habisnya. Bukan main gusarnya Louis Chin Chu. Sembari membungkuk, ia berkata kepada Moh Chow An Seng, pengemis gila yang kemarin lagi-lagi datang mengacau. Mohon Chow Wisu memberi hukuman kepadanya, dalam kegusarannya terhadap Kim Siye Ia Lai. Ia lupa, bahwa seorang yang berkedudukan tinggi seperti Chow Wisu-nya, tak boleh sebarang turun tangan terhadap seorang Hau Wapwee seperti Tok Chiu Hang Ke. Dalam sekejap, belasan Toosu itu sudah masuk ke ruang sembahyang dan mereka diikuti seorang pemuda tampan. Pemuda itu mengenakan pakaian indah yang robek di beberapa bagian, sedang kedua tangannya yang memegang tongkat, tiada hentinya diangkat untuk mengiring rombongan Toosu itu selaku gembala mengendalikan rombongan bebeknya. Begitu mendengar nama Tok Chiu Hong Kai, semua orang terperanjat. Kim Siye Ia tertawa terbahak-bahak. Ramai benar. Sungguh ramai ia berteriak. Belum sempat ia meneruskan perkataannya, muka Mohtai Hiap berubah dan sebelah tangannya melontarkan sejumlah biji tasbih. Bagaikan kilat, biji-biji itu terbang di tengah udara dan hampir di saat itu juga, suara tertawa itu serintak berhenti. Pada saat itu, seluruh ruangan menjadi sunyi, suatu kesunyian yang menyeramkan. Mendadak, mendadak saja, di luar terdengar seruan, sungguh ramai. Aku pun ingin turut meramaikan kiatian hampir berbareng dengan habisnya suara itu, sesosok bayangan manusia melesat ke depan pentas dan orang itu lantas saja menerjang muahcoan seng. Pada detik itu juga, kuih penggau yang gesit luar biasa, sudah meninggalkan Hong Sekto Jin dan menghadang di depan pentas. Terang penggau terhuyung, lengannya kesemutan, hampir-hampir pengpokhan kong kiamnya terlepas. Penyerang itu ternyata adalah seorang laki-laki yang badannya kurus tinggi, rambutnya terurai di kedua pundaknya dan mukanya lebih menakutkan daripada muka Tok Chiu Hong Kai Kim Xiaiei. Penggau kaget tak kepalang, karena luakang orang itu bahkan lebih kuat daripada Hong Sekto Jin. Tentu saja, para hadirin juga terkejut, tapi yang paling terperanjat adalah Xia In Jin, karena ia mengenal penyerang itu sebagai si manusia aneh yang sudah mengutungkan lidah sejumlah murid butong. Tong Beng Tooyu, kata Moh Coan Seng dengan tenang. Apakah kau masih belum bisa melupakan peristiwa yang terjadi 40 tahun berselang itu? Ketika mendengar perkataan itu, para ahli silat yang sudah berusia 50 tahun lebih lantas saja, mengetahui siapa orang aneh itu. Kurang lebih 40 tahun sebelum hari itu, Gua Kowa Tiong Tong di Gunung Kunyulun San, didiami seorang pertapaan yang dikenal dengan nama Tong Beng Cu. Entah dari mana, ia memiliki ilmu yang aneh. Sering sekali ia mengganggu orang-orang gagah dari rimba persilatan di wilayah Tiong Goan. Ketika itu, Moh Coan Seng masih muda dan semangatnya sedang bergelora. Mendengar kejadian tersebut, ia segera mendaki Kunyulun San dan menantang Tong Beng Cu. Sesudah bertempur selama setengah hari, ia berhasil merobohkan lawannya dan memaksa Tong Beng Cu bersumpah untuk tidak berkelana lagi di kalangan Kang Ou. Selama 40 tahun, Tong Beng Cu melenyapkan diri dan semua orang menduga bahwa ia sudah meninggal dunia. Tak dinyana, pada kiatian ketiga ini, ia muncul dengan tiba-tiba. Teranglah sudah, bahwa kedatangannya sekali ini adalah untuk menantang Moh Coan Seng. Mengenai usia, Tong Beng Cu sepantar dengan Moh Tai Hiap. Akan tetapi, jika dilihat dari wajahnya, ia masih seperti seorang yang baru berusia kurang lebih 40 tahun. Dalam rimba persilatan memang terdapat semacam ilmu yang dapat mempertahankan keremajaan seseorang. Sesudah 40 tahun bersembunyi, Tong Beng Cu muncul kembali dengan niatan mengukur kepandayan lagi dengan Moh Coan Seng. Semua orang menganggap bahwa tanpa mempunyai pegangan, ia tentu tak berani datang. Agaknya 40 tahun itu telah dilewatkannya dengan memeras keringat untuk mencari kemajuan dan pada saat itu, tentunya ia yakin bahwa kepandayannya sudah lebih tinggi daripada Moh Tai Hiap. Tong Beng Cu tertawa lagi. Moh Coan Seng katanya. Kau sekarang sudah menjadi guru besar, sedang aku masih tetap seorang perantayan. Bukankah ini terlalu tak adil aku datang ke sini untuk menanyakan apakah kau mau mengijankan aku berkelana lagi di dunia Kang Ou atau tidak selama 40 tahun? Banyak sekali perubahan telah terjadi, jawab Moh Coan Seng. Sedang laut juga sudah bisa berubah menjadi kebun, apalagi manusia apakah kau masih mau mentaati sumpahmu atau akan menghapuskannya, terserah kepada kau sendiri, dengan berkata begitu Moh Coan Seng ingin mengatakan, bahwa jika Tong Beng Cu sekarang bisa mengambil jalan lurus, ia boleh tak usah menunaikan sumpahnya lagi. Tong Beng Cu tak bisa menangkap maksud Moh Tai Hiap, sambil tertawa dingin ia berkata, dulu, dengan kekerasan kau memaksa aku memenjarakan diriku sendiri. Sekarang, untuk kedua kalinya aku muncul kembali. Aku sendiri tak tahu, apakah aku masih berhak untuk berkelana lagi di dunia Kang Ou? Maka, tak dapat tidak aku mesti meminta pengajaranmu pula, Moh Coan Seng tersenyum. Apakah di dunia Kang Ou orang hanya mengandalkan ilmu silat tanyanya? Tong Beng Cu tertawa terbahak-bahak. Dulu aku telah roboh karena tanganmu ia berkata dengan lantang. Sekarang, juga dari tanganmu, aku hendak merebut kembali kemerdekaanku ia melompat dan coba menyerang pula. Sementara itu, Peng Coan Tian Liya sudah menyiapkan tujuh butir pengpok sintan dalam kedua tangannya. Begitu Tong Beng Cu melompat, ia segera menimpuk dengan kedua tangannya. Segala mutiara sebesar beras juga berani memperlihatkan sinarnya ia membentak sembari menyentil. Tujuh butir pengpok sintan itu lantas saja terpental dan lumer menjadi airis hampir berbareng. Dengan itu, ia melompat sambil mementang sepuluh jerijinya untuk menerkam batok kepala Sinona Kim Syeye Menyatroni Kim Kong Syeye dengan hati mendongkol dan dengan niatan untuk mengacau. Sebelum masuk, dengan batu kolari ia menimpuk jalan darah belasan murid butong yang menjaga di luar pekarangan kuil. Yang ditimpuk olehnya adalah Siaw Yau Hiat, jalan darah untuk membuat orang tertawa, dan Mayang Hiat, jalan darah yang mendatangkan perasaan baal dan gatal. Sesudah itu, dengan gembira, ia menggiring para korbannya. Tapi sungguh di luar dugaannya, dengan sekali menimpuk, Moh Coan Seng sudah berhasil menolong para murid butong itu. Tiam Hiat Hoat, ilmu menotok jalan darah, ciptaan Tokliong Chun Chia adalah ilmu tunggal yang tidak dikenal oleh orang luar. Dengan ilmu itu, Kim Syeye sudah merobohkan banyak sekali jago dalam rimba persilatan dan ia semula menduga, bahwa Tiam Hiat Hoat tersebut tak akan dapat dipecahkan oleh siapapun juga. Oleh sebab itu, ia menjadi kaget sekali, ketika mendapat kenyataan, bahwa Keng Kian dapat menolong Lui Chin Chu dan kawan-kawannya. Ketika dengan sekali menggerakkan tangannya, Moh Coan Seng sudah bisa membebaskan belasan orang yang telah ditotoknya, tentu saja ia jadi makin terperanjat. Berdasarkan bunyi biji-biji tasbih itu, ketika datang menyambar ia tahu, jika ia ditimpuk, tak dapat ia menahannya. Masih untung, bahwa Moh Tai Hiap hanya menolong murid-murid butong tersebut, dan tidak turun tangan untuk mencelakakannya. Setelah menyaksikan semua itu, kesombongan Kim Syeye lantas saja berkurang banyak. Sementara itu, hatinya mencelos ketika mendapat kenyataan, bahwa dengan berendeng pundak, Peng Coan Tian Lie dan Tong Keng Tian sedang mengerubuti Hong Sekto Jin. Selagi ia mau mengundurkan diri dari ruangan itu, tiba-tiba muncul Tong Beng Cu, yang lantas dicegat oleh si Nona. Di saat itu, ketika Tong Beng Cu menubruk Peng Co, pikiran Kim Syeye berubah sama sekali. Biar bagaimana besar rasa bencinya terhadap Tong Keng Tian, tak dapat tidak ia mesti menolong. Bagaikan kilat, tangan Tong Beng Cu menyambar kepala si Nona. Dengan tak kalah cepatnya, Peng Gau menunduk dengan gerakan Hong Hong Diam Tau, burung Hang manggutkan kepala, dan menyabet dengan Han Kong Kiamnya. Begitu serangannya yang pertama meleset, Tong Beng Cu segera menyusulkan terkamannya yang kedua. Pada detik itulah, sambil mementak keras, Kim Syeye melompat dan menghantam kepala Tong Beng Cu dengan tongkatnya. Tangan Tong Beng Cu menyambar dan berhasil menangkap ujung tongkat itu. Dalam gebrakan itu, kedua belah pihak telah mengerahkan lewekang masing-masing yang sangat tinggi. Begitu tongkatnya ketangkap musuh, badan Kim Syeye terhuyung dan ia terseret dua tindak. Sekarang, masing-masing memegang sebelah hujung tongkat itu. Tong Beng Cu tertawa terbahak-bahak dan mendadak, ia memutarkan tongkat itu dan membuat satu lingkaran. Semakin lama, ia memutarkannya semakin cepat, sehingga meskipun niat menolong, Pengco Antian Lie tidak berani turun tangan, karena khawatir melukakan Kim Syeye sendiri. Tiba-tiba Kim Syeye tertawa nyaring dan badannya kelihatan membubung ke atas, sehingga Pengco Antian Lie terkejut bukan main. Di lain saat, ia mendapat kenyataan, bahwa, sedang Tong Beng Cu masih terus memegang ujungnya, pemuda itu sendiri sudah menunggangi batang tongkat itu. Mendadak terdengar suara Fui dan Kim Syeye menyemburkan ludah. Di antara semburan itu, sayup-sayup terdengar sambaran jarum-jarum halus. Tadi, Kim Syeye sebenarnya sudah berada di bawah kekuasaan musuhnya, sehingga apa yang dilakukannya benar-benar di luar dugaan Tong Beng Cu. Hampir berbareng dengan semburan ludah Kim Syeye, Pengco Antian Lie melompat dan mengirimkan suatu tingkaman ke punggung musuh, Peng Beng Cu yang mengandalkan ilmu pitiat kanghu, ilmu menutup semua jalanan darah, tidak menghiraukan serangan senjata rahasia Kim Syeye dan buru-buru mengebaskan lengan jubahnya untuk menangkis pedang si nona yang menyambar laksana kilat. Pengpokhan Kong Kiam itu terpental, sehingga penggau terpaksa meloncat mundur. Sebelum Tong Beng Cu sempat berbalik, ludah Kim Syeye sudah mengenai leharnya. Amarah Tong Beng Cu jadi meluap. Sambil mengertak gigi, ia melontarkan tongkat itu, yang sedang ditunggangi Kim Syeye ke tengah udara. Dengan kedua-dua tangannya tetap memegang tongkat itu erat-erat, Kim Syeye berjungkir balik dan selagi badannya melayang turun, mulutnya berteriak, Tikam Hong Ho Hiat, Hian Kieh Hiat dan Cian Cheng Hiatnya. Dia sudah terkena senjata rahasia ku yang beracun luakang Tong Beng Cu sudah dilatih sampai di tingkatan paling tinggi, sehingga meskipun ia belum mempunyai badan dewa yang tak bisa rusak, Akan tetapi ia percaya bahwa tubuhnya bisa menahan segala rupa senjata rahasia dan ditambah dengan pitiat Kang Hu, ia yakin bahwa badannya cukup kuat untuk melawan segala macam racun. Oleh sebab itu, ia semula tidak menggubris perkataan Kim Sye Le. Di luar dugaannya, sesudah menangkis beberapa serangan pengcoan Tian Li, mendadak ia merasakan jalan darah Hong Hu Hiat, Hian Kie Hiat dan Cian Cheng Hiatnya Baal. Di lain saat, ia merasakan hawa racun menyelusup dari jalan darah ke dada nyala terkesiap berbareng gusar harus diketahui bahwa senjata rahasia yang digunakan Kim Sye Ie adalah senjata paling beracun di kolong langit. Di pulau ular terdapat semacam ular yang dinamakan Kim Kaksin Choa, ular malaikat yang bertanduk emas, di kepala ular itu terdapat tulang yang munjul ke atas seperti tanduk dan bisa ular tersebut hebat luar biasa. Dulu, di waktu Tokliong Cun Sye menggunakan ular itu, untuk mencelakakan Fang Eng, hampir-hampir jiwa Fang Eng tidak ketolongan lagi jika Hie Kok tidak memberikan rumput Leng Sye yang sudah berusia ribuan tahun kepadanya. Senjata rahasia Kim Sye Ie, yaitu hui ciam atau jarum yang sangat halus, telah diolah dengan bisa Kim Kaksin Choa. Sebelum berlatih melepaskan jarum itu bersama-sama dengan semburan ludah, lebih dulu ia minum obat pemunahnya dan sengaja melukakan tubuhnya sendiri dengan gigitan ular tersebut, supaya badannya menjadi kebal. Itulah sebabnya, mengapa jarum tersebut bisa dimasukkan dalam mulutnya tanpa menimbulkan bahaya. Tapi, jika orang lain terkena serangan jarum-jarum itu, kecuali bila ia berbadan seperti dewa, begitu darahnya kemasukan racun itu, hawa racun lantas saja menyerang ke jantung dan menutup semua jalan darahnya, sehingga korban itu tak akan dapat ditolong lagi. Kim Sye Ie mempunyai beberapa macam jarum beracun. Yang digunakan untuk melukakan Tong Keng Tian dan Tong Se Hoa, racunnya jauh lebih enteng dan bekerjanya lebih perlahan. Tapi jarum yang digunakannya terhadap Tong Beng Cu adalah yang terhebat dan bekerjanya pun sangat cepat lagi ganas sekali. Sementara itu, Kim Sye Ie sudah hinggap di atas lantai. Ia tertawa bergelak-gelak seraya berkata, segala mutiara sebesar beras juga berani memperlihatkan sinarnya. Kata-kata itu justru adalah ejekan yang digunakan Tong Beng Cu terhadap Peng Coan Tian Lie. Kim Sye Ie mengembalikan ejekan itu untuk menyenangkan dan membalaskan sakit hati si nona, sekalian untuk membangkitkan kegusaran musuh, supaya hawa racun itu bekerja semakin cepat. Tentu saja Tong Beng Cu mengetahui maksud pemuda itu. Sambil menutup mulut, ia mengerahkan lewekangnya dan menangkis serangan-serangan kuih penggau. Dalam dunia tak ada yang bisa memunahkan racun senjata rahasiaku, kata Kim Sye Ie pula sembari tertawa dingin. Jika Kasuka berlutut tiga kali di hadapanku dan memanggil kakek kepadaku, dengan memandang muka si cucu, mungkin sekali aku akan mengampuni jiwamu, Tong Beng Cu menerlik. Bocah tak kenal memampu siam membentak. Rasakanlah keliahayanku ia mengebaskan lengan jubahnya untuk memukul mundur pengcoan Tian Lie dan kemudian mengirimkan dua pukulan geledek ke arah Kim Sye Ie. Semakin banyak kau mengeluarkan tenaga, semakin cepat kau mampus Kim Sye Ie mengejek sambil menangkis dengan tongkatnya yang ujungnya sekali lagi kena ditangkap oleh Tong Beng Cu. Tadi, dengan mempertaruhkan jiwanya dengan pukulan yang sangat berbahaya, baru ia bisa terlolos dari bencana. Sekarang, ia tak mau membiarkan dirinya diseret dan diputar-putarkan sekali lagi oleh musuhnya. Begitu lekas tongkatnya ketangkap, ia mengerahkan tenaganya dan ilmu Qian Kintui, ilmu menambah berat badan, untuk memperkuat kuda-kudanya, ia membetut sekuat-kuatnya. Di saat itu, pengcoan Tian Lie sudah menerjang kembali mengirimkan tiga tikaman kepada tiga jalan darah musuh yang sudah menjadi baal itu. Hampir berbareng dengan serangan si Nona, terdengar bunyi, SRT dan tangan Kim Sye Ie sudah memegang sebatang pedang besi, sedang Tong Beng Cu masih tetap menggenggam tongkat itu yang sebenarnya sebuah sarung pedang. Bersama dengan Kui Pengge, lincah sekali Kim Sye Ie bergerak, menyerang musuh itu. Pedangnya adalah pedang mustika yang, bila digunakan, mengeluarkan bau amis. Sesudah bertempur lagi beberapa jurus, sekonyong-konyong Tong Beng Cu melontarkan tongkat Kim Sye Ie dan lantas saja bersilah di atas lantai, sedang kedua tangannya menyambar Tian Kemari untuk menangkis setiap serangan. Buru-buru Kim Sye Ie memungut tongkatnya dan kemudian dengan tangan kiri memegang tongkat dan tangan kanan membekal pedang, ia menyerang pula dengan hebatnya. Tong Beng Cu tetap bersilah sembari mengerahkan lewekannya untuk menahan naiknya hawa racun, sedang kedua tangannya digerakkan Tian Kemari, menangkis tiga senjata musuhnya yang pergi datang menghujani ia dengan pukulan-pukulan membinasakan. Dalam sekejap, keadaannya sudah sangat berbahaya dan ia hanya bisa membela diri, tanpa mampu membalas menyerang. Sembari mengejek terus untuk membangkitkan amarah musuhnya, Kim Sye Ie memperhebat serangan-serangannya. Melihat keadaan lawan, penggau yang berhati murah lantas saja merasa kasihan. Sudahlah, lepaskanlah supaya ia bisa menyingkir dari sini, katanya. Tong Beng Cu mendelik dan membentak, siapa sudi dikasihani olehmu. Jika sekarang kau niat lari, kau tak akan bisa lari lihatlah kata Kim Sye Ie. Ia sendiri yang ingin melaporkan diri kepada Giam Miao Oong. Siapakah yang bisa merintanginya sembari berkata begitu, ia menghantam kalang kabut. Penggau melirik ke bagian lain dan mendapat kenyataan, bahwa Hong Sekto Jin yang dilayani oleh kengtian seorang sedang membalas menyerang dengan pukulan-pukulan dasyat. Si Nona menjadi khawatir. Tong Beng Cu sudah mendapat luka berat dan Kim Sye Ie seorang diri rasanya sudah cukup untuk melayaninya, katanya di dalam hati. Ia segera menarik Han Kong kiamnya dan mengejot badannya untuk melompat keluar dari gelanggang. Sekonyong-konyong, berbareng dengan suatu gerakan tangan Tong Beng Cu, ia merasakan dirinya ditarik oleh suatu tenaga yang tidak kelihatan, sehingga ia tak bisa meloloskan diri. Justru pada detik itu, Kim Sye Ie memukul dengan tongkatnya dan musuh terpaksa membagi tenaganya untuk menangkis. Pada saat itulah penggau mengempos semangatnya dan badannya lantas saja melesat keluar gelanggang. Jantung si Nona berdebar keras dan untuk sejenak ia bersangsi. Apa mau, di saat itu kengtian didesak oleh Hongsek dengan serangan bertubi-tubi. Tanpa berpikir panjang-panjang lagi, ia segera melompat dan menikam punggung imam itu untuk menolong kengtian. Dengan bekerjasama, baru saja bertempur kurang lebih 30 jurus, kengtian dan penggau kembali berada di atas angin. Selagi mereka mendesak musuh itu, alis si pemuda mendadak berkerut dan ia berkata dengan perlahan, Penggau Chie Chie, pergi kau membantu Hongkai itu. Tak usah memperdulikan aku, ketika itu Kim Sye Ie sedang dalam bahaya besar. Tadi, ketika ia dan si Nona mengerubuti Tong Bengcu, ia tidak merasakan tekanan yang luar biasa. Tapi, begitu lekas penggau meninggalkannya seorang diri, tekanan musuh semakin lama jadi semakin berat. Perlahan-lahan ia merasa seakan-akan suatu tenaga tidak kelihatan menekan seluruh tubuhnya dan sesudah lewat kira-kira 30 jurus lagi, ia sudah tak dapat bergerak dengan leluasa. Tongkat dan pedangnya dirasakan sangat berat dan ia harus menggunakan banyak tenaga untuk mengangkatnya. Kim Sye Ie kaget berbareng bingung. Sekonyong-konyong, Tong Bengcu mengubah siasatnya. Jika barusan ia hanya membela diri, sekarang ia membalas menyerang. Meskipun ia terus bersila, tenaganya telah mengunci suatu lingkaran yang garis tengahnya setombak lebih. Kedua senjata Kim Sye Ie seakan-akan ditempel dengan lem dan badannya terasa di betot tenaga yang tidak kelihatan itu. Beberapa kali ia menyemburkan jarumnya, tapi karena musuh itu sudah waspada, semua jarum beracun itu telah dihalaukan dengan kebasan lengan jubah saja. Semakin lama, Kim Sye Ie semakin mendekati musuhnya, terseret tenaga luar biasa itu. Ia mengetahui, bahwa Tong Bengcu sedang berusaha untuk memusnahkan tenaga luakangnya dan dalam 30 jurus lagi, ia akan kehabisan tenaga seperti lampu yang kehabisan minyak. Meskipun tak mati, ia akan bercacat seumur hidupnya. Selagi tengah-engah Kim Sye Ie coba bertahan terus, sekonyong-konyong Tong Bengcu membentak. Bocah! Sekarang baru kau tahu kelihatanku ia membuat sebuah lingkaran dengan kedua tangannya dan pada saat itu juga, Tong Kat dan Pedang Kim Sye Ie, dua-dua sudah tertangkap tangannya. Pada detik itu, kupingnya tiba-tiba mendengar suara Pengcoan Tian Lie. Tidak, kata si Nona. Lebih dulu kita membereskan siluman ini, belakangan baru menolong dia, ternyata Pengcoan Tian Lie belum tahu bencana apa yang dihadapi Kim Sye Ie. Ia ingin merobohkan Hongsek lebih dulu sebelum membantu pemuda itu. Bagi Kim Sye Ie, kata-kata itu bagaikan pisau yang menikam jantungnya. Hatinya sakit bukan main. Dengan sukarlah aku membantu kau, tapi kau hanya memperhatikan bocah itu, katanya dengan perasaan duka. Dengan munculnya kekecewaan itu, semangatnya musnah dan badannya terbetot keras-keras. Pada detik yang sangat berbahaya itu, mendadak terdengar teriakan Peng Tian, Tidak, tolong dia lebih dulu hampir berbareng dua Tian San Sin Bong menyambar Tong Beng Cu yang harus menangkis dengan tangan jubahnya. Karena adanya serangan itu, tenaga yang menekan Kim Sye Ie menjadi kendur, sehingga pemuda itu keburu memperbaiki kedudukannya dan coba mempertahankan diri dengan seantro tenaganya. Dengan kedua senjatanya ditangkap musuh, Kim Sye Ie jadi serba salah, menyerang ia tak bisa, mundur pun tak dapat. Di lain pihak, sekonyong-konyong Tong Keng Tian mengubah kera bersilatnya. Kalau tadi ia hanya membela diri dengan Tai Sye Bia Yee Kiam Hoat, adalah sekarang ia juga menyerang dengan Tui Hong Kiam Hoat. Diserang dengan pukulan-pukulan hebat yang menyambar-nyambar bagaikan hujan dan angin, Hong Sek terpaksa berkelahi sembari mundur. Mendadak, Tong Keng Tian melonjak ke tengah udara dan selagi tubuhnya melayang turun, bagaikan seekor elang, ia menikam leher Tong Beng Cu dengan Yuliong Kiamnya. Gerakan itu, indah dan cepat luar biasa, mengejutkan semua penonton. Hampir pada saat yang sama, suatu sinar putih berkelebat dan menyambar punggung Tong Beng Cu. Itulah serangan pengcoan Tian Li Yee yang sudah melihat bahaya apa yang mengancam Kim Sye Yee. Biarpun berkepandaian lebih tinggi lagi, Tong Beng Cu tak akan bisa melawan serangan-serangan tiga orang muda itu. Ia melompat bangun sembari mendorong dan tongkat serta pedang besi Kim Sye Yee, yang terpental akibat dorongan itu, secara tepat menangkis pengpokhan Kong Kiam Sino Na. Tapi gerak-gerik Tui Hong Kiam Hoat cepat luar biasa. Selagi musuh melompat dan membetot, Keng Tian sudah mengubah gerakan pedangnya dan memapas musuh dari samping. Kedua tangan Tong Beng Cu yang baru saja digunakan, tak keburu menangkis lagi dan Yuliong Kiam si pemuda lantas saja mampir di pundaknya. Tapi Tong Beng Cu benar-benar lihai luar biasa. Berbareng dengan tikaman Keng Tian, tangannya sudah menghantam, sehingga Keng Tian terhuyung beberapa tindak karena kesambar anginnya. Demikianlah, sebab harus meloloskan diri, dari pukulan musuh, tenaga tikaman Keng Tian jadi berkurang. Jika bukan begitu, tulang kipas Tong Beng Cu tentu sudah ditobloskan pedang Keng Tian. Sesudah terkena senjata beracun dan kemudian tertikam pedang, buru-buru Tong Beng Cu mengerahkan tenaga dalamnya untuk menutup semua jalan darahnya, sehingga bukan saja hawa racun dapat ditahan, tapi mengalirnya terlalu banyak darah pun dapat dicegah. Luakang Tong Beng Cu tak sama dengan luakang cabang persilatan yang tulen, ia mempunyai suatu keistimewaan. Jika seorang dari cabang persilatan tulen mendapat luka, ia akan segera mengerahkan luakangnya untuk melindungi diri dan ia tidak boleh menggunakan tenaga lagi. Di lain pihak, begitu terluka, Tong Beng Cu segera mengumpulkan luakangnya di luka itu, laksana gili-gili membendung air pasang. Jika air pasang itu tak begitu besar, gili-gili itu tentu kuat menahannya, dan air bah itu tak dapat membahayakan sekitarnya. Demikian juga makna pergerakan luakang tersebut. Tapi, sesudah sembuh dari lukanya, seorang dari cabang persilatan yang tulen akan mendapat pulang semua tenaga dalamnya, tanpa menderita kerugian apa-apa. Di lain pihak, luakang Tong Beng Cu hanya merupakan semacam tambalan, suatu sumbat sementara saja. Lama-lama, sumbatan itu akan pecah dan bahaya akan mengancam sekitarnya. Sebagai akibatnya, walaupun tak mati, orang itu akan bercacat, atau sedikitnya, luakangnya akan berkurang banyak. Kim Xieie dan pengcoan Tian Liye yang tak mengerti keistimewaan itu, merasa terkejut karena musuh masih bisa bertempur terus dengan tak berkurang tenaganya. Tong Beng Cu sangat membenci Kim Xieie, dan ia tahu, bahwa di antara tiga musuhnya, pemuda itulah yang paling lemah. Sembari membentak keras, ia melompat tinggi-tinggi dan selagi Tong Beng Tian belum keburu memperbaiki kedudukannya, ia menghantam kepala Kim Xieie dengan pukulan yang membinasakan. Kim Xieie mengerti, bahwa ia tak akan kuat menahan pukulan itu, tapi ia mengangkat juga tongkatnya untuk menangkis dan pedangnya digunakan untuk melindungi dada, agar ia tidak sampai terpukul mati. Pada detik itulah, pada saat yang sangat berbahaya, sesosok bayangan berkelebat dan pengcoan Tian Liye sudah menghadang di depan pemuda itu. Dengan pukulan Soa Tiong Nakaan, salju meliputi Nakaan, ia membuat setengah lingkaran dari kiri ke kanan. Pukulan itu, pukulan untuk-untuk mengelah diri dan menyerang dengan berbareng, adalah salah satu pukulan paling liyai dari Tatmok Yam Hoat. Tapi Tong Beng Cu telah mengerahkan seantro tenaganya dalam pukulan itu. Dengan disertai sambaran angin dasyat, tangannya menyambar si Nona. Hampir seketika itu juga, badan pengcoan Tian Liye meluncur ke tengah udara dan jungkir balik dua kali, sebelum hingga pelagi di atas lantai. Hanya dengan kegesitannya yang luar biasa dan ilmu mengentengkan badan yang sudah mencapai kesempurnaan, si Nona dapat menolong diri dari pukulan itu. Jika kena terpukul, ia pasti binasa di bawah pukulan geledek itu. Di lain pihak, bukan saja maksud Tong Beng Cu gagal, bahkan lengan bajunya pun dirobek sebagian oleh hujung Han Kong Kiam. Begitu terlolos dari bencana, Kim Siye segera menyabet pinggang musuh dengan tongkatnya. Tong Beng Cu buru-buru menangkis dengan tangan kirinya dan seketika terdengar tak, tongkat Kim Siye terbang ke tengah udara dan bentuknya sudah berubah melengkung. Tapi Tong Beng Cu pun harus sama-sama menderita, karena dua tulang pergelangan tangan kirinya menjadi patah dan tangan itu tak dapat digunakan lagi. Darah Tong Beng Cu seolah-olah mendidih. Dengan nekat ia mengangsek dan sesudah mementalkan tongkat pemuda itu, tangan kanannya menyambar ke dada orang. Tapi, sebelum pukulan itu mengenai dada Kim Siye, mendadak Tong Beng Cu merasakan sambaran angin tajam di belakangnya, itulah pedang kengtian yang menikam punggungnya. Mau tak mau, ia terpaksa memutarkan badan untuk menangkis serangan Tong Beng Tian. Tapi, dalam kegusarannya, ia tak mau melepaskan Kim Siye mentah-mentah. Selagi memutarkan badan, ia mementang jerijinya yang berkuku panjang dan menggores dada Kim Siye. Pada saat itu, dalam gelanggang terjadilah kon belalang di terkam Tong Gret dan Tong Gret di cengkeram burung. Tong Keng Tian, yang sedang menyerang Tong Beng Cu, dibayangi oleh Hong Sek To Jin yang menerjang dari belakang. Ketika itu, pengcoan Tian Lie baru saja hinggap di atas lantai. Awas di belakang ia berteriak sembari mengejot badannya dan menikam punggung Hong Sek To Jin. Semua kejadian itu, yang harus dilukukiskan panjang lebar, terjadi dalam sekejap metu saja. Bagaikan kilat longsek mengebut punggung kengtian dengan hutimnya, sehingga pemuda itu buru-buru melompat ke samping. Tapi Tong Beng Cu sudah siap sedia. Dengan pukulan Cu Haui Ngohian, tangan memetik lima tali tabuh-tabuhan, lima jeriji tangan kanannya menggores punggung kengtian. BRT, baju pemuda itu terobek di beberapa tempat. SRT, kengtian sudah menikam sebelum ia memperbaiki kedudukannya sendiri. Tong Beng Cu terkesiap. Ia tak nyana, bahwa pemuda itu masih bisa meloloskan diri dari gencatan dua serangan hebat itu, serangan Hong Sek dan serangannya sendiri. Di samping itu, ia juga tidak mengerti, kenapa keadaan pemuda itu tidak berubah sesudah terkena pukulan Cu Haui Ngohian. Harus diketahui, bahwa goresan lima jeriji itu adalah pukulan yang sangat beracun yang diberi nama Sineng Jiao Hoat, ilmu cengkeraman Garuda sakti. Terang-terang, sebagian bajunya robek dan paling sedikit, kulitnya di bagian punggung tentu mendapat luka. Tapi kenapa sedikit pun tak kelihatan darah sementara itu, Peng Coan Tian Lie sudah bertempur seru dengan Hong Sek Too Jin. Biarpun ilmu pedangnya dasyat luar biasa, tetapi tenaga Sinona kalah jauh dari musuhnya dan baru saja bertanding gelasan jurus, keringat sudah mulai mengucur dari dahinya. Peng Tian yang sedang melayani Tong Beng Cu seorang diri, juga berada dalam keadaan terjepit. Sembari bertempur, Peng Tian melirik. Ketika itu, Hud Tim Hong Sek terbuka lebar seperti jala ikan dan sedang menyambar sinar pedang Sinona. Peng Tian mengetahui, bahwa Sinona bertahan dengan hanya mengandalkan sinar pedang itu. Jika satu saja di antara ribuan lembar bulu Hud Tim itu dapat menerobos masuk, Peng Goh bisa celaka. Semakin lama, sinar pedang itu semakin tertindih dan semakin ciut pula, sehingga Peng Coan Tian Lie hanya bisa melindungi kepala, muka, dada dan beberapa bagian badan lain yang sangat penting. Peng Tian terkejut dan berteriak, mari kita berkumpul sekali memecah. Perhatian, garis pembelahannya agak terbuka, sehingga hampir-hampir ia kena dihantam oleh Tong Beng Cu. Sengit sekali ia berbalik menyerang dengan Tui Hong Kiam Hoat, tapi gerakannya sudah kena ditempel oleh tenaga Tong Beng Cu dan Saban. Kali ia coba maju, segera juga ia terpukul mundur kembali. Di lain pihak, seluruh tubuh Kui Peng Goh juga sudah berada di bawah pengaruh Hud Tim lawannya dan si Nona tak dapat meloloskan diri lagi. Sementara itu, sesudah dapat menenteramkan hatinya, Kim Xia Ie segera memungut tongkatnya yang sudah terpukul bengkok dan sudah berubah menjadi semacam gendwa. Sambil mengerahkan tenaga dalamnya, ia menekuk dan berhasil melempangkan pula tongkat yang melengkung itu. Sesudah itu ia menerjang pula ke dalam gelanggang dan menyodok punggung hongsek dengan tongkatnya. Si imam memutarkan badannya sembari mengebut dengan Hud Timnya. Tapi serangan Kim Xia Ie itu hanya gertakan belaka dan begitu lekas Hud Tim Seng lawan lewat di sisi badannya, Kim Xia Ie menotok lantai dengan tongkatnya dan badannya lantas saja melonjak ke atas. Selagi melayang turun, sekonyong-konyong mulutnya menyemburkan ludah. Tong Beng Cu Gusar bukan main. Dengan gesit, ia mengebaskan tangan jubahnya dan ludah itu terpukul kembali. Dalam pertempuran antara jago, menang kalah selalu diputuskan dalam perebutan tempo sedetik. Serangan-serangan Kim Xia Ie yang aneh lagi tiba-tiba itu sudah memaksa Hong Sek dan Tong Beng Cu memecahkan perhatian mereka dan saat-saat yang pendek itu sudah digunakan oleh pengcohan Tian Liye dan Tong Keng Tian sebaik-baiknya untuk meloloskan diri dari tindihan musuh. Di lain saat, mereka bertiga sudah berdiri berendeng pundak penggol di tengah dengan Keng Tian dan Kim Xia Ie di kiri kanan untuk melawan dua jago tua itu bersama-sama. Sambil menangkis serangan-serangan Hong Sek, Kim Xia Ie mencuri lihat wajah kui penggol. Ia mendapat kenyataan bahwa dengan wajah berwarna Dadu Si Nona justru sedang melirik Keng Tian. Ketika melihat baju Keng Tian yang robek akibat cengkeraman Tong Beng Cu, sinar mata penggol mengesankan kekhawatirannya di samping berterima kasih dan mencinta. Apakah kau tak terluka ia berbisik? Jangan khawatir, jawabnya. Aku tak apa-apa, sembari menjawab begitu, pedangnya menangkis tiga serangan Tong Beng Cu. Hati Kim Xia Ie sangat berduka. Ah, setiap orang mempunyai untung sendiri, pikirnya. Di lain saat, ia berkata di dalam hatinya, Tong Keng Tian telah dicengkeram Tong Beng Cu, tapi sedikitpun ia tidak terluka. Ah, apakah yang kupunya untuk menandingi ia pada detik itu? Ia merasa dirinya kecil. Ia tentu saja tidak mengetahui, bahwa Keng Tian telah tertolong baju mustikanya, hadiah Po Cheng Cu, yang tak ternilai harganya kepada ibunya. Karena hatinya berduka dan semangatnya runtuh, Kim Xia Ie lantas saja merasakan betapa sakit lukanya. Selaka ia mengeluh sembari mengumpulkan semangatnya untuk bertahan terus. Tong Beng Cu sudah segera melihat kelemahan itu, ia segera menghantam dada Kim Xia Ie. Pada saat itu, pedang Kim Xia Ie baru saja terpental di sampok hut Tim Hong Sek Too Jin, sehingga dadanya terbuka lebar. Hatinya mencelus, karena pukulan Tong Beng Cu sudah tak dapat dielakannya lagi. Kim Xia Ie sudah memejamkan matanya, ketika tiba-tiba Keng Tian melompat dan memukul pinggangnya. Tubuh Kim Xia Ie lantas saja terpental ke tengah udara. Semua orang terkejut, sedang Kim Xia Ie sendiri, mula-mula juga menduga, bahwa pemuda itu sengaja mau mengambil jiwanya dengan kesempatan tersebut. Tapi, sebelum sempat mencaci, ia merasakan badannya seakan-akan didorong semacam tenaga luar biasa dan dorongan itu sesuai sekali dengan ilmu mengentengkan badannya sendiri. Ia lantas saja mendusin. Tahulah ia sekarang, bahwa Tong Keng Tian telah menggunakan ilmu meminjam tenaga, mengirim tenaga untuk menolong jiwanya. Pukulan Keng Tian itu menggunakan tenaga yang tepat luar biasa. Kelihatannya, ia menghantam Kim Xia Ie dengan pukulan sungguh-sungguh, tapi sebenarnya, ia hanya mendorong tubuh pemuda itu dengan tenaga yang telah diperhitungkan cermat sekali. Sebetulnya Keng Tian belum pernah menggunakan ilmu itu, ilmu istimewa dari Tian San Pei. Sesudah beberapa kali bertempur melawan Kim Xia Ie, ia mengenal ilmu mengentengkan badan pemuda itu dan dalam keadaan berbahaya itu, secara untung-untungan ia mencoba ilmu tersebut. Sungguh mujur, percobaannya yang pertama itu sudah berhasil baik. Sesudah usahanya berulang-ulang digagalkan oleh ketiga orang muda itu, Tong Beng Cu menjadi kalap. Dengan gigi dikertak-kertakan nyaring, ia mengebaskan tangan kanannya dan, loh lima kukunya yang panjang terlepas dari jerijahnya dan menyamar ke arah sepasang metel, Tong Keng Tian. Semua orang terkesiap, tapi Peng Coan Tian Liye yang gerakannya gesit luar biasa masih keburu menangkis lima kuku itu dengan pengpokhan Kong Kiamnya. Sementara itu, sambil mengeluarkan teriakan menyeramkan, badan Tong Beng Cu melesat ke tengah udara, mengejar Kim Sia Ie yang barusan dilontarkan oleh Keng Tian. Peng Go dan Keng Tian ingin menyusul, tapi sudah tidak keburu lagi, karena Tong Beng Cu sudah tiba di belakang Kim Sia Ie. Melewati kepala para tamu, dari tengah ruangan itu Kim Sia Ie terbang keluar dan jatuh di tangga ruang sembahyang. Tong Beng Cu juga sangat liahai. Bagaikan anak panah yang baru terlepas dari busurnya, ia menyusul sampai di atas kepala Kim Sia Ie. Sedang badannya masih berada di tengah udara, bagaikan elang raksasa, ia menyerang batok kepala pemuda itu dengan kedua tangannya. Dengan kebencian yang meluap-luap, karena Kim Sia Ie sudah melukakannya dengan racun ular, yang akan menyebabkan ia bercacat, ia mengumpulkan seantro tenaganya di telapakan tangan dan menghantam sekuat-kuatnya. Oleh karena ia memukul dari atas ke bawah, pukulan itu jadi lebih hebat lagi. Di antara begitu banyak orang mungkin hanya Moh Co An Seng seorang saja yang dapat menyambut serangan itu. Pada detik itu sedang jiwa Kim Sia Ie tergantung pada sehelai rambut, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sangat nyaring, disusul suara seorang wanita, Toh Oyu, kenapa kau jadi begitu gusar badan? Tong Bengcu kelihatan menggigil, pukulannya miring dan entah dari mana, di depannya sudah berdiri seorang wanita setengah tua berparas sangat cantik. Wanita itu mengebaskan lengan bajunya dan hampir sedetik itu, sembari mengeluarkan teriakan keras, Tong Bengcu terjungkal. Di lain saat, ia sudah bangun kembali dan kemudian duduk bersilah di atas lantai. Sementara itu Kim Sia Ie sendiri sudah kabur dari Kim Kong Sia. Wanita itu mengeluarkan suara ih dan bergerak seperti mau mengejar, tapi setelah melihat Tong Bengcu yang sedang bersilah, ia mengurungkan niatannya. Suatu peristiwa yang sangat luar biasa telah terjadi pada ketika itu. Rambut Tong Bengcu yang tadi masih berwarna hitam berkilau, dengan mendadak berubah menjadi putih layu, sedang mukanya, yang semula licin dan berisi, tiba-tiba menjadi kisut, berkeriput sebagai wajah seorang kakek. Dalam sekejap mata, dari seorang yang tampaknya baru berusia kurang lebih 40 tahun, ia sudah berubah menjadi seorang tua yang berbadan lemah. Sekali lagi wanita itu mengeluarkan suara ih. Perlahan-lahan ia menghampiri Tong Bengcu dan sembari merangkap kedua tangannya, ia berkata dengan perlahan, Maaf, maaf. Tooyu, jalanlah baik, baik mulut Tong Bengcu bergerak dan memperlihatkan senyumnya yang menyeramkan. Ia membuka kedua matanya dan dengan napas tersengal-sengal, ia berkata, jatuh dalam tanganmu, dapat dikatakan cukup berharga, sehabis berkata begitu, matanya dipejamkan dan rohnya pulang ke alam baka. Kejadian itu hampir tak dapat dipercaya oleh semua tamu yang berada di ruangan itu. Andai kata Mohco An-seng turun tangan sendiri, menurut taksiran, paling banyak ia hanya dapat menangkis serangan Tong Bengcu. Tapi wanita itu, dengan kebasan lengan baju sekali saja, sudah dapat mengambil jiwa Tong Bengcu. Kengtian sudah memburu untuk menolong Kim Siyeye. Di luar dugaan, dalam jangka waktu sependek itu, sudah terjadi beberapa peristiwa luar biasa itu. Kaburnya Kim Siyeye, munculnya seorang wanita yang tak dikenal dan kebinasaan Tong Bengcu. Dengan metu yang penuh pertanyaan, ia mengawaskan wanita itu yang berparas cantik, angker, agung dan penuh welas asih. Jantung Kengtian berdebar keras. Apakah ia bukannya Ciam Pue yang sangat dihormati oleh kedua orang tua? Kutanyanya kepada dirinya sendiri. Sementara itu, sembari merangkap kedua tangannya, Mohtai Hiap sendiri sudah turun dari pentas dan menghampiri dengan sikap menghormat. Sian Chai. Sian Chai katanya, Tong Bengcu sekarang sudah berpulang ke alam bahagia. Secara kebetulan Li Hiap sudah menjalankan tugas ini, wanita itu membalas penghormatannya seraya berkata, semenjak pertemuan di Tangpeng, sampai sekarang sudah lewat 30 tahun, Mohlo Osu, kau telah mendapat kemajuan jauh sekali dalam pertapaanmu dan sekarang akhir yang penuh bahagia sudah menunggu di depan pintu. Begitu lekas menerima surat, buru-buru aku datang ke sini untuk turut mengantar. Hanya secara tak disengaja, aku sudah membuka larangan membunuh. Meskipun kebinasaan Tong Bengcu bukan seluruhnya disebabkan olehku, tapi hatiku juga merasa sangat menyesal, ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula, selama 30 tahun, banyak sekali perubahan telah terjadi. Tak dinyana, di antara Hoa Puei banyak muncul orang pandai, seperti juga gelombang yang di sebelah belakang mendorong gelombang yang di sebelah depan. Kejadian ini benar-benar menggirangkan, ia berpaling kepada Keng Tian dan menanya, pernah apakah kau dengan siaulan Keng Tian terkesiap? Karena ternyata, dengan melihat ilmu mengentengkan badannya saja, wanita itu sudah bisa menebak asal-usulnya. Ia sudah yakin, bahwa Ciam Puei itu mestinya adalah liyayap yang sangat dikagumi kedua orang tuanya. Dengan sikap sangat menghormat, ia segera berlutut. Iyalah ayahku, jawabnya. Apakah lo Ciam Puei bukan Luz Unio dari binsan? Wanita itu mengangkat tangannya dan Keng Tian merasakan semacam tenaga yang tak kelihatan, mengangkat tubuhnya, sehingga Luz Unio hanya menerima separuh pemberian hormatnya. Dengan mempunyai putra sebagai dirimu, siaulan dan fang eng sungguh harus diberi selamat, katanya sembari tertawa. Ah! Saudara Chow An Seng. Seng tempo jalannya cepat luar biasa. Dalam sekejap mata, kawan-kawan lama kita hanya ketinggalan beberapa orang saja setelah mendengar, bahwa wanita cantik itu adalah Luz Unio yang namanya kesohor di seluruh negeri, para hadirin terkejut berbareng kagum. Serentak mereka berdiri untuk memberi hormat kepada pendekar wanita itu. Luz Unio adalah salah seorang dari Kang Lam Citiap, tujuh pendekar daerah Kang Lam. Sesudah membinasakan Liawin, kakak seperguruannya yang menjadi pengkhianat, kemudian membunuh Yong Cheng, puluhan tahun lamanya ia hidup bersembunyi, tak pernah ia muncul dalam merimba persilatan, sehingga banyak orang menduga, bahwa ia sudah meninggal dunia. Tapi ternyata, bukan saja ia masih hidup dan gagah, tapi wajahnya pun masih begitu muda. Dalam tingkatan, kedudukannya setara dengan Moh Cho An Seng dan Tong Siaulan. Menurut usia, ia lebih muda dari Moh Tai Hiap, tapi lebih tua daripada Tong Siaulan. Dinilai dari kemas hiuran. Nama, ia lebih kesohor daripada Tong Siaulan maupun Moh Cho An Seng. Pada hakikatnya, di seluruh rimba persilatan, tak ada yang dapat direndengkan dengan Lulu Ye Hiap. Orang-orang yang menghadiri kiatian biasanya sudah merasa puas jika bisa bertemu dengan Moh Cho An Seng. Tapi sekarang, di samping Moh Tai Hiap, mereka juga bisa melihat wajah Lulu Ye Hiap. Kejadian itu benar-benar sangat menggirangkan. Saudara-saudara janganlah berlaku begitu sungkan, kata Lulu Ye Hiap. Duduklah, ia mengangguk-anggukan kepalanya dan sambil jalan berendeng dengan Moh Cho An Seng, ia memasuki ruang sembahyang. Ketika itu, Hong Sek To Jin yang bertempur dengan Peng Cho An Tian Lie, justru sedang berada di atas angin. Mendengar kedatangan Lu Sun Nio, jantung Hong Sek berdebar keras. Begitu lekas Lulu Ye Hiap mendekati, ia segera meloncat keluar dari gelanggang dan mengawasi pendekar wanita itu dengan perasaan sangsi. Dengan banyak capai lelah, To Yu sekarang sudah mendapatkan kembali ilmu silat Hong Tong Pei yang sudah lama lenyap, kata Lulu Ye Hiap sembari bersenyum. Untuk itu, To Yu pantas diberi selamat, berbareng dengan perkataan itu, bulu-bulu hutim si To Su mendadak bergoyang seperti ditiup angin, sedang Hong Sek sendiri merasakan tangannya kesemutan. Tanpa tercegah lagi, hutim itu jatuh di atas lantai. Muka Hong Sek lantas saja menjadi pucat bagaikan kertas. Sudah lama ia mendengar, bahwa dalam merimba persilatan terdapat semacam ilmu yang dinamakan Cho An In Chok Tek, dengan gelombang suara merobohkan musuh, tapi ia sendiri belum mendapat buktinya dan ia pun tak percaya, bahwa dalam dunia terdapat ilmu yang begitu luar biasa. Baru sekarang ia yakin, bahwa cerita itu bukan cerita kosong. Dengan hati berjekat, buru-buru ia memberi hormat seraya berkata, Pinto Hong Sek To Jin menghadap kepada lulia hiap, perguruanmu dan perguruan ku tak mempunyai sangkut paut sama sekali, kata Lu Sun Yiu. Maka kita harus bergaul seperti orang sepantaran. Kata-kata menghadap adalah kehormatan yang tak dapat ku terima, ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula, setiap cabang persilatan mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Sebenarnya orang tak perlu mempunyai niatan untuk menang sendiri dan sebentar-sebentar ingin mengadu ilmunya, mendengar kata-kata yang tajam itu, selebar muka Hong Sek menjadi merah. Petunjuk liya hiap pasti akan ku perhatikan, katanya dengan menunduk. Lihat saja tong bengcu to yu, Lu liya hiap melanjutkan nasihatnya. Dari ilmu buak ke, ilmu silat luar, yang paling tinggi, ia terus menanyak sampai ke kalangan lawa ke eh, ilmu silat dalam. Hasil itu sesungguhnya harus dihargakan tinggi-tinggi. Tapi karena salah bertindak, latihannya selama berpuluh tahun telah terbuang-buang dengan percuma, malah sampai ia harus tewas tanpa mempunyai murid yang dapat mewarisi pelajarannya. Bukankah kejadian itu harus disesalkan? Hong Sek tak berani menjawab, ia hanya mengangguk berulang-ulang. Beberapa saat kemudian, Lu liya hiap berkata pula, Bong bengcu adalah tiang loo, orang terkemuka, dari Kunlun. Sudah selayaknya, jika jenazahnya dibawa pulang untuk dikuburkan di gunung itu. To'o yu, kau dan ia bersahabat baik. Bolehkah urusan ini diserahkan kepadamu di samping itu? Aku berharap, supaya kau suka memberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada murid-murid Kunlun. Terima kasih atas belas kasehan li hiap, kata Hong Sek. Bahwa li hiap sudah mengijankan dibawa pulangnya jenazah Tong beng to'o yu, murid-murid Kunlun tentu sudah merasa berterima kasih tiada habisnya. Menurut peraturan Kang O, Tong bengcu yang sudah menyatroni tempat orang dan menantang bertempur, kebinasaannya harus dianggap sebagai bencana yang dicarinya sendiri. Maka, izin dari pihak yang disatroni supaya jenazahnya bisa dibawa pulang ke tempat asalnya, sudah dianggap sebagai budi besar. Hong Sek segera mendekati jenazah Tong bengcu yang masih tetap bersilah di atas lantai. Begitu tersentuh, tubuh Tong bengcu lantas terguling, rambutnya rontok semua dan badannya menjadi jauh lebih kecil, sehingga jubah pertapaannya menjadi sangat longgar. Semua orang terkejut ketika mendapat kenyataan, bahwa dalam tempo sependek itu, tubuh Tong bengcu sudah bisa menjadi begitu kecil lagi kurus kering. Memang seseorang yang memiliki luah ekang tinggi, bisa mempertahankan keremajaan wajahnya yang tidak berubah menjadi tua. Tapi orang-orang yang benar-benar beribadat, seperti misalnya Moh Cho An Seng, tak mau menggunakan ilmu tersebut. Mengenai paras Lus Unio, soalnya lain. Di waktu muda, Luli Yehiap telah memperoleh ilmu Cian Cheng Lua Esit, ilmu memperdalam dan memperkuat jiwa, dari Lelancu, maka kemudian, sesudah luah ekangnya mencapai kesempurnaan mutlak, secara wajar wajahnya tetap muda dan tak akan berubah sampai di akhir penghidupannya. Di lain pihak, Tong bengcu telah masuk ke jalan tersesat dan mempelajari ilmu yang menyeleweng, sehingga ia bisa juga mencegah proses yang menjadikan wajahnya berubah sesuai dengan usianya. Tapi begitu lekas tenaga dalamnya musnah, selekas itu pula proses terhambat itu menyusul kelambatannya, dari seorang gagah yang bertubuh kekar dalam sekejap mati ia diubah menjadi seorang kakek kurus kering. Dalam rimba persilatan, kejadian itu bukannya sesuatu yang mengherankan. Soal yang mengherankan bagi Luli Yehiap adalah, kenapa ia binasa begitu mendadak, terkena kebutannya sekali saja. Hong Sekto Jin segera membuka jubah pertapaannya yang lalu digunakan untuk membungkus jenazah Tong bengcu. Sesudah itu, sembari membungku kepada kepala biarakin Kong Si Yeh, ia berkata, apakah aku boleh meminjam tempat pembakaran jenazah dalam kubil ini? Tentu saja, jawab Ho Oshio kepala itu sembari merangkap kedua tangannya. Lola pun berkewajiban mengantar keberangkatan Tong bengtou Yu, ternyata, karena terlalu sukar untuk membawa jenazah dalam perjalanan sejauh itu, Hong Sekto Jin telah mengambil keputusan untuk memperabukannya, dan kemudian membawa abu itu untuk dikuburkan di gunung Kun Lun. Ketua Kin Kong Si Yeh itu, Moh Cho An Seng, Lus Unio, Keng Tian, Pengke, Lui Chin Chu dan yang lain-lain lantas saja pergi ke tempat pembakaran yang terletak tak jauh dari ruangan sebelah yang itu. Selagi api membakar jenazah Tong bengtou, Moh Cho An Seng berkata kepada Lus Unio, Sunio, Aku sedianya ingin berangkat beberapa hari lagi. Tapi karena kau sudah datang, Ku rasa lebih baik aku berangkat lebih siang, Lebih lambat beberapa hari atau lebih cepat beberapa hari tiada bedanya, kata Lulia Hiap. Tapi, Apakah kau sudah mempunyai ahli waris? Maksud Lus Unio adalah ada tidaknya orang yang mewarisi semua kepandaian Moh Cho An Seng. Pengerjoan Tian Lia terkejut, Ia tak mengerti maksud pembicaraan kedua orang itu. Mendadak Seng Paman berpaling ke arahnya dan tersenyum, Sedang Lus Unio kelihatan seperti baru mendusin. Tatmo Kiam Hoat yang diperlihatkan nona ini adalah Kiam Hoat Butong Peasli, Kata Lulia Hiap. Sejak kapan kau menerima dia sebagai murid? Kenapa kau tidak memberitahukan kepada Ku Pengge, Moh Tai Hiap memanggil. Mari sini. Inilah Lulia Hiap. Di kemudian hari kau harus meminta banyak petunjuknya, Ia berpaling kepada Sunio dan menyambung perkataannya, Anak ini adalah kemenakanku, Hoa Seng telah berkelana ke negara asing, Tapi dengan mempunyai anak ini, Ia boleh pulang ke Alembaka dengan mata meram, Buru-buru Pengcoan Tian Lia memberi hormat kepada Lulia Hiap. Sembari menepuk-nepuk pundak si nona, Sunio berkata dengan gembira, Dengan mempunyai kemenakan ini, Kau pun boleh berangkat dengan hati senang, Mendengar perkataan itu, Lui Chin Chu tercengang. Di kuil ini Su Chow dapat menuntut penghidupan tenteramu Untuk melewatkan sisa penghidupannya, Katanya di dalam hati. Dalam usia yang sudah lanjut, Kemana lagi Su Chow hendak pergi saat itu, Jenazah Tong Beng Chu sudah terbakar habis. Tiba-tiba di antara api yang berkobar-kobar, Kelihatan asap hitam berkepul ke atas Dengan menyiarkan bau yang agak amis. Buka Lulia Hiap lantas saja berubah. Ah, sekarang aku baru tahu, Katanya perlahan. Kejadian ini sungguh di luar dugaanku, Sunio, apakah yang kau lihat tanya Mohtai Hiap? Lulia Hiap tak menyahut, Sebaliknya ia menengok kepada Keng Tian Seraya menanya, Siapakah bocah itu yang bertempur melawan Tong Beng Chu Namanya Kim Siyei, Jawab Keng Tian. Dalam kalangan Kang Ou, Ia dikenal sebagai Tok Chiu Hongkai. Kera caranya sangat aneh dan agak menyeleweng, Menyeleweng atau tidak, Sekarang belum dapat dipastikan, Kata Lusunio. Gurunya adalah sahabatku. Dulu, dari jalan tersesat sahabatku itu telah beralih ke jalan lurus, Keng Tian yang sampai saat itu masih belum mengetahui asal Lusul Kim Siyei, Buru-buru menanya, Siapakah gurunya begitu melihat gerakannya, Aku sudah bercuriga, Jawabnya. Sesudah menyaksikan munculnya asap hitam dari racun yang mengeram dalam tubuh Tong Beng Chu, Aku bisa memastikan, Bahwa gurunya adalah Tok Liong Cun Chia, Dengan serentak, Keng Tian dan Lui Chin Chu mengeluarkan seruan tertahan. Sebagai orang-orang yang mengenal selak beluk rimba persilatan, Mereka tahu, Bahwa Tok Liong Cun Chia adalah orang aneh nomor satu di antara jago-jago dari tingkatan lebih tua. Sedari tadi aku agak heran, Kenapa Tong Beng Chu lantas binasa begitu terkena kebutanku, Kata Sunio perlahan. Tak taunya ia lebih dulu sudah terkena racun hebat dan harus memusatkan seluruh tenaganya untuk membendung menjalarnya. Begitu lekas tenaganya buyar hawa racun lantas naik ke ulu hatinya dan ia lantas binasa, Mendengar penjelasan itu Lui Chin Chu dan yang lain-lain menjadi kagumpukan main. Racun Kim Siaie yang begitu dasyat sudah cukup mengherankan. Tapi yang lebih mengherankan lagi, adalah pukulan Lului Hia. Dengan sekali mengebas saja, Ia sudah bisa menangkis pukulan yang begitu hebat, Malah juga membuyarkan seantro tenaga dalam Tong Beng Chu. Itulah kejadian yang, Sependengaran mereka, Belum pernah terjadi dalam merimba persilatan. Sekonyong-konyong alis Lus Unio berkerut dan sambil menghela nafas, Ia berkata, Sayang, Sungguh sayang ia menengok ke arah Keng Tian Seraya berkata, Di antara Ho Pue, Kim Siaie adalah orang yang sukar dicari tandingannya. Bagaimana perhubunganmu dengan ia sebagaimana diketahui, Terhadap pemuda itu, Keng Tian tak mempunyai rasa simpati. Aku merasa kasihan padanya, Tapi aku tak bisa menghargakan cara caranya, Jawabnya, Berterus terang. Bagus, Kata Sun Yiu. Dulu, Semua orang mengatakan gurunya pantas mati, Hanya aku yang merasa kasihan. Apapula, Kim Siaie belum pantas dihukum mati. Dulu, Ketika aku menolong Tok Liyong Chun Chia, Su Hengku sendiri, Kam Hang Cai, Merasa tidak setuju. Tapi, Kemudian semua orang yakin, Bahwa tindakanku itu yang benar, Hati Keng Tian berdebar-debar. Apakah Kim Siaie tengah menghadapi bencana tanyanya? Apakah Teo Chu, Murid, Bisa menolongnya Lulie Hiap bersenyum dan berkata, Sesudah mengurus lurusan Moh Lo O Su, Aku akan memberi keterangan lebih jelas kepadamu. Mendengar jawaban itu, Keng Tian tak berani mendesak lagi, Hanya di dalam hati, Ia merasa bimbang. Meskipun Kim Siaie telah dilukakan Tong Beng Chu, Tapi dengan lewekangnya yang tinggi, Ia masih dapat menyembuhkan sendiri lukanya itu, Pikirnya. Mengapa Lulie Hiap mengeluarkan kata-kata begitu? Sementara itu, Hong Sek To Jin sudah mengumpulkan abu dan tulang-tulang Tong Beng Chu Yang lalu dimasukkan ke dalam sebuah guci. Sesudah beres, Ia segera berpamit dan berangkat ke kunyulunasan Moh Cho An Seng Dan yang lain-lain mengantar sampai di pintu kuil dan kemudian, Kembali ke ruangan sembahyang. Semua orang segera mengambil pula tempat duduk masing-masing Untuk menunggu dilanjutkannya kiatian yang terputus karena pertempuran tadi. Moh Tai Hiap juga kembali ke pentas dan meneruskan ceramahnya mengenai Ia Kin Keng. Sesudah selesai memberi ceramah, Moh Tai Hiap segera berkata dengan suara perlahan, Pengetahuanku sebenarnya masih cetek, Hanya atas budi kawan-kawan dari berbagai cabang persilatan, Aku telah diangkat menjadi pemimpin pertemuan ini. Selama tiga kali kiatian, Di dalam hati aku selalu merasa malu. Selama tiga kali kiatian itu, Aku juga mendapat kenyataan, Bahwa di antara Hauwapwe sudah muncul banyak orang pandai. Memang dalam ilmu silat, Yang belakang selalu akan lebih unggul dari yang dulu. Maka, di antara perasaan malu, Di dalam hatiku terdapat juga kegirangan. Kiatian sekali ini, Ku akhiri sampai di sini, Menurut kebiasaan, Paling sedikit kiatian berlangsung untuk setengah bulan lamanya. Oleh sebab itu, Pernyataan Moh Coan Seng, Bahwa pertemuan itu, Yang baru saja berjalan satu hari akan segera ditutup, Telah membangkitkan keheranan semua orang. Sebelum ada yang mengajukan pertanyaan, Moh Coan Seng sudah berkata pula, Sebagaimana ku katakan tadi, Dalam ilmu silat, Setiap cabang mempunyai keunggulan sendiri tirai kasih. Sendiri dan sekalian saudara adalah tokoh-tokoh dari berbagai cabang persilatan. Iekin Kang, Yang barusan diperbincangkan, Adalah pokok dasar latihan ngowelkang. Jika masih ada bagian-bagian yang kurang terang, Saudara-saudara bisa memohon penjelasan dari para tokoh terkemuka dan tak perlu kuterangkan lagi secara berteletelet. Untuk kunjungan saudara-saudara, Aku hanya bisa mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Sekarang ini aku akan mengurus sedikit urusan pribadi dan aku memohon supaya saudara-saudara suka turut menyaksikannya, Ia berdiam sejenak dan kemudian menyambung perkataannya, Penggau, mari sini. Pengcoan Tian Lie segera maju ke depan pentas. Sesudah ditunjuk sebagai Tian Lie, pemimpin, penasihat, Butong Pei, Selama beberapa puluh tahun aku sudah menyanyiakan kepercayaan orang Dan jarang sekali memberi petunjuk kepada murid-murid Butong, Sehingga partai kita semakin lama jadi semakin merana. Untuk kelalaian itu, aku merasa sangat malu terhadap leluar kita. Aku mendapat kenyataan, Bahwa kau berhati bersih dan juga sudah paham akan intisari ilmu silat Butong. Maka itu, dengan menanggung risiko di celah orang, memilih kasih kepada pamili sendiri, Aku sekarang mengangkatkah sebagai ahli warisku. Mulai dari hari ini, tanggung jawab untuk memimpin saudara-saudara separtai jatuh di atas pundakmu, Penggau terkesiap mendengar perkataan pamannya. Ia tak pernah tertarik, bahkan merasa sangat sebal terhadap keruatan-keruatan ke dunia wian dan siang-siang. Ia sudah mengambil keputusan untuk kembali ke istana es guna menuntut penghidupan bebas, tentram dan suci bersih. Mana mau ia menjadi ciang bun, pemimpin, ketua, cabang persilatan yang begitu besar seperti Butong Pei Seng Paman, Yang agaknya dapat membaca jalan pikirannya, lantas saja berkata pula, Kau jangan bingung. Aku akan memberi penjelasan lebih lanjut, Ia berpaling ke arah Lui Chin Chu dan memanggil, Lui Chin Chu, mari sini Lui Chin Chu segera maju dan memberi hormat. Ilmu silat adalah seperti laut yang sangat dalam, kata Moh Tai Hiap. Apakah kau sekarang sudah mengerti akan kekuranganmu Te Chu mengerti, Jawabnya dan mukanya menjadi merah. Bagus, kata Moh Cho An Seng Semelari tersenyum. Beberapa hari yang lalu, Ciang Bun Su Hengmu telah menulis surat kepadaku untuk memberitahukan, Bahwa, karena sudah tua dan berpenyakitan, Ia tak dapat menunaikan kewajibannya terhadap partai dan minta aku mengangkat Ciang Bun Jin baru. Aku mendapat kenyataan, bahwa selama setahun ini, kau telah memperoleh banyak kemajuan, Maka sekarang aku mengangkatkah sebagai Ciang Bun Jin dari Butong Pei. Lui Chin Chu Girang berbareng kaget. Ia belum pernah bermimpi, bahwa ia akan mendapat kehormatan untuk menjadi pemimpin partainya. Dengan wajahnya menjadi merah, ia menjawab kemalu-maluan, Tanggung jawab yang begitu berat mungkin sekali tak akan terpikul oleh Te Chu, Sehabis berkata begitu, ia melirik ke arah pengcoan Tian Lie. Jika kau bisa mengenal kelemahanmu sendiri, kau pasti akan dapat memikul tanggungan itu, Kata Moh Tai Hiap. Yang paling penting bagi seorang Ciang Bun adalah perbuatannya yang adil dalam memberi ganjaran atau hukuman Serta kepandainya untuk menjaga supaya saudara-saudara separtainya selalu berjalan lurus. Kepandain bersilat adalah soal kedua. Penggo adalah ahli warisku. Di hari kemudian jika muncul lurusan-urusan yang tidak dapat kau putuskan sendiri, Kau harus memberitahukan soal itu kepadanya dan minta pendapatnya, Menurut peraturan rimba persilatan, dalam setiap partai, Di atas Ciang Bun masih terdapat Tiang Loo, pemimpin, penasihat, partai itu. Dalam urusan-urusan penting, Ciang Bun harus mendengar pendapat Tiang Loo. Oh. Kedudukan Tiang Loo hampir sama dengan Tai Siang Ciang Bun, ketua kehormatan, Hanya ia tidak mencampuri segala urusan kecil. Pada zaman itu, Moh Coan Seng bertiga saudara adalah para Tiang Loo dari partai tersebut. Sesudah Cio Kong Seng dan Kui Hoa Seng meninggal dunia Tiang Loo satu-satunya adalah Moh Coan Seng yang sekalian menjabat Tai Siang Ciang Bun. Ciang Bun bisa diganti-ganti, tapi seorang Tiang Loo menduduki kursi kehormatan itu sehingga ia meninggal dunia. Seorang Tiang Loo bisa diangkat oleh rapat anggauta partai atau ditunjuk oleh Tiang Loo yang ingin mengundurkan diri. Tapi, karena kedudukan Tiang Loo hanya boleh ditempati oleh seorang yang berkepandayan sangat tinggi dan dihormati oleh seluruh rimba persilatan, maka sering kejadian, bahwa sesudah Tiang Loo lama meninggal dunia, tidak diangkat lagi Tiang Loo yang baru. Dalam suatu partai yang tidak mempunyai Tiang Loo, maka orang yang paling tinggi kedudukannya adalah Ciang Bun. Sekarang, sesudah menunjuk Pengcoan Tian Loo sebagai ahli warisnya dan memesan supaya Lui Chin Chu berunding dengan Nona itu jika menemui urusan-urusan besar, maka secara resmi penggaus sudah diangkat menjadi Tiang Loo atau Tai Siang Ciang Bun, ketua kehormatan, Butong Pei. Tapi menurut peraturan rimba persilatan, Tai Siang Ciang Bun yang baru belum boleh diangkat secara resmi, sebelum yang lama meninggal dunia. Hal inilah yang tidak dapat dimengerti oleh para hadirin, karena Moh Coan Seng tampak masih segar bugar. Sesudah mendapat kenyataan, bahwa ia bukan disuruh menjadi Ciang Bun dan hanya diperintah menilik Lui Chin Chu, Penggau yang tidak mengerti seluk-beluk peraturan itu, lantas saja berkata di dalam hatinya, Peh Peh tidak tahu bahwa siang-siang aku sudah menilik Lui Chin Chu. Kurasa, pangkat ini boleh juga diterima, berpikir begitu, lantas saja ia berkata, aku akan memperhatikan segala perintah Peh Peh. Akan tetapi, Tit Lie, keponakan perempuan, tak ingin berdiam lama-lama di Butong San dan ingin kembali untuk menetap di puncak es, sekarang kau sudah menjadi pemimpin penasihat partai kita, kata Seng Paman Semelari bersenyum. Kemana juga kau mau pergi, tak akan ada yang berani melarang si Nona terkejut. Bagaimana aku bisa jadi pemimpin penasihat partai kita tanyanya kepada dirinya sendiri. Sementara itu, Moh Coan Seng sudah memejamkan kedua matanya, pada mukanya terdapat sifat tuelas asih dan pada kedua bibirnya tersungging senyum puas. Beberapa ratus orang yang hadir itu, melihatkan dengan hati berdebar-debar, kemudian, dengan serentak mereka berbangkit sembari menundukkan kepala. Seluruh ruangan besar itu menjadi sunyi-senyap. Sunio merangkap kedua tangannya dan mengucapkan pujian dengan suara perlahan, puluhan tahun kau bertapa dan sudah bisa mendapat kesadaran yang diidam-idamkan. Lebih menggirangkan lagi, kau sekarang sudah mempunyai ahli waris yang cakep dan tepat, kepala biara Kim Kong Sye pun turut merangkap kedua tangannya dan memberi pujian, dengan bebas dari segala sangkutan dunia, Kyesu berpulang ke barat. Caramu berpulang adalah keru seorang pousat, dewa sementara itu, dengan dikepalai oleh Louis Chin Chu, semua murid butong segera berlutut. Pengcoantian liat terkejut tak kepalang. Apakah Peh Peh meninggal dunia? Ia bertanya dengan matah, terbelalak. Dengan segala kejayaan dan dalam usia yang sudah begitu lanjut, Peh Peh mu berpulang ke alam baka, kata Sunio dengan himat. Berpulang secara demikian adalah kejadian yang langka dalam dunia dan harus dianggap mengirangkan. Pengcoantian liat pernah mempelajari agama Buddha, ia juga mengetahui bahwa meninggal dunia sebagai pamannya barusan, adalah kejadian yang paling dikagumi oleh segenap penganut agama Buddha. Akan tetapi, karena mengingat, bahwa mulai dari saat itu, ia tak mempunyai sanak dekat lagi, tak urung hatinya merasa sedih juga dan air matanya membasai kedua pipinya. Buru-buru ia berlutut untuk memberi penghormatan terakhir kepada pamannya itu. Lu liah hiap, kata Louis Chin Chu kepada Sunio. Mohon supaya liah hiap sudi menilik pengurusan jenazah Chowesu, kedatanganku justru untuk mengantar Chowesumu berpulang ke barat, jawab Sunio. Maka, aku tentu tak akan menolak permintaanmu. Tapi lebih dulu aku ingin berbicara dengan Keng Tian, bersama dengan pemuda itu, lu liah hiap lantas saja keluar dari ruang sembahyang. Keng Tian, katanya. Kau tak usah turut serta dalam upacara pemakaman, Mohon Ciam Pue adalah sahabat ayahku, kata Keng Tian. Aku merasa tak enak hati, jika tidak turut serta, orang-orang sebangsa kita selamanya tidak mengukui segala peradatan, kata Lu Sunio. Menolong jiwa manusia lebih berharga daripada mendirikan gedung bertingkat 7. Roh Mohon Ciam Pue tentu mengetahui, bahwa kau tidak dapat hadir karena tenagamu dibutuhkan untuk menolong sesama manusia. Pasti sekali ia tidak akan mencelah dirimu, menolong siapa tanya Keng Tian dengan kaget. Kim Siye, apakah pukulan Tong Beng Cu begitu berat, sehingga jiwa Kim Siye berada dalam bahaya tanya pula pemuda itu dengan ragu-ragu. Bukan, bukan karena pukulan Tong Beng Cu, Sunio menerangkan. Ia menghadapi bencana karena ilmunya sendiri Teo Chu sungguh tak mengerti, kata Keng Tian Semibari memandang pendekar wanita itu. Ilmu Silatok Liong Chun Chia telah diciptakannya sendiri di sebuah pulau terpencil. Kecuali ular, di pulau itu tak ada makhluk lain. Ditambah dengan kebenciannya terhadap dunia, jika sedang berlatih luwakang, hatinya penuh dengan perasaan duka dan penasaran. Oleh sebab itu, meskipun akhirnya ia memiliki semacam luwakang yang sangat tinggi dan yang tak kalah liahainya daripada luwakang cabang-cabang persilatan lain tapi jalan yang telah diambilnya bukanlah jalan lurus. Semakin tinggi luwakangnya, bencana yang tersembunyi di dalam badannya jadi semakin besar. Menurut taksiranku, Tok Liong Chun Chia telah tewas karena dimakan ilmunya sendiri. Kenyataan itu, kenyataan, bahwa luwakangnya sendiri yang akan mencelakakannya, mungkin baru disadarinya ketika ia hampir menutup mata. Kim Syeie yang masih cetek ilmunya, tentu tak menyadari bencana itu, soal ilmu makan payakinnya sendiri, seperti senjata makan tuan, adalah kejadian yang kadang-kadang memang terjadi dalam dunia persilatan. Hal demikian itu adalah akibat dari latihan yang tidak benar. Sebagai perumpamaan, lihatlah orang yang menghisap candu. Candu sebenarnya bisa mengobati penyakit. Tapi jika digunakan secara keliru, candu bahkan berbalik mencelakakan. Luwakang yang menyeleweng hampir serupa dengan candu. Semakin lama seseorang berlatih dengan luwakang itu, semakin besar bencana yang mengancamnya. Luwakang Kim Syeie masih belum mencapai tingkat gurunya, kata Sunio pula. Maka sementara ini, ia belum tercelakakan luwakangnya. Tapi, jika tidak ditolong sekarang juga, nasibnya tentu akan serupa dengan gurunya, tapi kenapa begitu terburu-buru tanya kengtian. Sebenarnya, memang tak usah begitu kesusu. Akan tetapi, sesudah mendapat pukulan Tong Beng Cu yang beracun, keadaannya kini sudah sangat berbahaya. Racun di dalam tubuhnya itu, pada suatu saat akan meledak. Selakalah ia, jika tak cepat-cepat diberi pertolongan. Ketika ia bertempur melawan Tong Beng Cu, aku sudah memperhatikan luwakangnya. Menurut taksiranku, dengan memiliki luwakang sedalam itu, ia akan dapat bertahan sampai 36 hari. Lekasi ekaslah kau mencarinya. Berikanlah tiga butir peklengtanmu kepadanya. Dengan pertolongan pil itu, jiwanya akan dapat diperpanjang sampai 72 hari, bukan main kagetnya kengtian. Apakah pil Tian San Soat Lian itu hanya dapat memperpanjang usianya dengan 36 hari? Tanyanya. Penyakit itu sebenarnya tak akan dapat disembuhkan dengan obat apapun juga, jawab lulia hiap sembari bersenyum. Bahwa Tian San Soat Lian dapat menyambung jiwanya dengan 36 hari lagi, sudah merupakan kejadian yang luar biasa, hati kengtian mencelos, ia merasa kecewa sekali. Kalau begitu, kita hanya bisa menambal, tapi tak bisa mengobati akar penyakitnya, katanya. Apa gunanya, memperpanjang usianya dengan beberapa hari itu saja dan akhirnya ia mesti binasa juga tidak, tidak begitu ke atas Unio tanpa ragu-ragu. Obat tak dapat menolong, tetapi masih ada yang bisa menolong dia, golonganmu, orang-orang Tian San Pei kengtian tercengang. Kenapa begitu ia menegasi? Luekang Tian San Pei adalah warisan Hui Beng Sian Su, Sunio menjelaskan. Ketika menciptakan pelajaran Luekang tersebut, beliau telah memilih dan memetik bagian-bagian yang paling berharga dan paling bersih dari ilmu berbagai cabang persilatan. Dengan demikian, Luekang Tian San Pei bukan saja bersih dan dalam sifatnya, tapi juga dapat menyingkirkan segala macam racun dari dalam tubuh orang, racun yang disebabkan latihan Luekang menyeleweng. Maka, hanya kaum Tian San Pei yang akan dapat menolong jiwa Kim Sia Ie, teucu masih belum mengerti, kata kengtian. Karena kepandayanmu belum mencapai kesempurnaan mutlak, tentu saja kau masih belum mengerti, kata Sunio. Tugasmu yang terutama adalah mencari Kim Sia Ie dan sesudah bertemu, bawalah dia ke Tian San supaya bisa ditolong kedua orang tuamu. Dengan mendapat pertolongan ayah dan ibumu, bukan saja jiwanya akan tertolong, tapi sesudah ia kembali ke jalan lurus, di kemudian hari, Kim Sia Ie akan bisa memperoleh kemajuan, sehingga tidak kalah dari kau sendiri, kengtian tak mengucapkan sepatah kata, ia berdiri bengong seperti sedang berpikir. Apa yang kau harus perhatikan adalah, dalam 36 hari kau harus sudah menemukannya dan dalam 72 hari, dia harus sudah tiba di Tian San, pesan Sunio. Kengtian berkelahi dengan hatinya sendiri, tapi sesaat kemudian, sifatnya yang mulia telah mengalahkan segala pikiran lain. Baiklah, Teocu akan berangkat sekarang juga, kalanya tanpa sanksi-sanksi. Sesudah mengalami banyak penderitaan, baru saja ia bisa berkumpul kembali dengan Kui Pengko, dan segera juga mereka sudah mesti berpisah lagi. Sebagai manusia biasa, biar bagaimana juga, ia merasa berat untuk segera meninggalkan kecintaannya. Ia menoleh dan justru pada saat itu, Penggo sedang memandang ke arahnya. Meti mereka beradu dan wajah Penggo lantas saja berwarna kemerah-merahan. Buru-buru ia melengos dan berlagak bicara dengan Yeo Eipeng, dayangnya. Lulia ia bermata sangat tajam, ia lantas saja mengerti apa yang tersembunyi di hati mereka. Ia menghampiri si nona dan berkata, Penggo, antarkanlah kengtian sampai beberapa jauh, mendengar perintah itu, dengan perlahan Penggo menghampiri kengtian. Walaupun parasnya tenang, di dalam hati ia berduka, tapi ia tak berani menanyakan, mengapa begitu cepat pemuda itu sudah harus berangkat pula. Menurut penglihatanku Kim, si Yee Eipeng agaknya berada tangkuh, kata Lulia Hiap kepada pemuda itu. Jika ia tahu, bahwa kau hendak menolongnya, belum tentu ia suka menerimanya. Dari sebab itu, kau harus bertindak dengan mengimbangi keadaan dan jika perlu, kau boleh menggunakan tipu untuk memperdayakannya, supaya dia suka turut naik ke tiansan, teucu mengerti, jawab pemuda itu. Dari pembicaraan itu, barulah Pengco'an Tian Liyai mendusin, bahwa keberangkatan kengtian adalah untuk menolong Kim Si Yee. Ia menjadi kagum dan terharu, mau tak mau ia harus mengakui kebesaran jiwa pemuda itu. Lulia Hiap segera meninggalkan kedua orang muda itu dan pergi kepada Lui Chin Chu untuk merundingkan pengurusan jenazah Mohco'an Seng. Bagaikan dua orang gagu, kengtian dan Penggo meninggalkan Kim Kong Si Yee. Sesudah berjalan jauh juga, setiba mereka di jalan yang menuju ke kaki gunung, kengtian menghela nafas dan berkata, Penggo Si Yee, apakah kau masih membenci aku ada hubungan apakah antara kau dan aku si nona berbalik menanya dengan kasar. Mengapa aku harus membenci kau dengan berkata begitu, agaknya kau memang masih membenci diriku, kata kengtian dengan sedih. Tapi, tak peduli kau membenci atau tidak, aku sendiri tetap tak akan melupakan kau, tapi, kata si nona setengah berbisik. Aku khawatir, bahwa, begitu lekas bertemu dengan Moai Moai, adik perempuan, kau akan segera melupakan Cie Cie, kakak perempuan, baru sekarang kengtian mengerti, bahwa penggo telah jadi menungkol karena persahabatannya dengan Cie Cie Yang Hei. Ia tertawa dan berkata, Ah, kau tak tahu, bahwa orang yang kau maksudkan masih bersifat kekanak-kanakan, sedang waktu itu aku harus berobat di rumahnya, dengan jelas kengtian lalu menceritakan segala pengalamannya dan berbareng dengan itu, dengan kata-kata lemah lembut, ia membuka rahasia hatinya kepada si nona. Hektometer. Kalau begitu, semua itu adalah gara-gara Kim Cie E men gila, kata si nona. Mengapa? Tanya kengtian. Pengcoan Tian Li segera menceritakan, bagaimana Kim Cie E telah memberikan gambar itu kepadanya dan apa yang telah terjadi karena itu. kengtian jadi mendongkol berbareng geli. Benar-benar gila katanya sembari tertawa. Dan kau masih tetap akan menolongnya si nona menegasi. Kenapa tidak jawab kengtian tegas-tegas? Penggo tertawa manis dan berkata, aku merasa senang, senang apa kengtian mendesak. Penggo sebenarnya ingin menyahut, aku merasa senang, karena kau berjiwa begitu besar, tetapi kata-kata itu tidak terselesaikan. Ia hanya tertawa sembari menatap wajah pemuda itu dan cintanya yang tak terbatas, terpancar dari sepasang matanya. Tertawa itu, bagaikan angin sejuk, sudah menyapu bersih segala awan gelap, sudah menghilangkan semua salah paham. Kengtian telah gagal dalam usahanya mencari Kim Cie E. Ia telah pergi ke segala pelok sok gobiyesan, tapi yang dicarinya tak kelihatan bayang-bayangnya. Ia hanya berhasil menemukan beberapa potong kain, yaitu sobekan baju yang dikenakan Kim Cie E hari itu. Beberapa tetes darah di sobekan baju itu dan beberapa tapak kaki saja telah ditinggalkan Kim Cie E. Lebih dari itu, tak dapat ditemukannya. Kemana Kim Cie E pergi dengan pikiran kalut, ia kabur sekeras-kerasnya dari Kim Kong Cie. Baginya, sinar mata pengcoan Tian Liye yang memandang kengtian dengan penuh kecintaan, seakan-akan sebilah pisau yang menikam jantungnya. Jika ada seorang wanita memandang aku seperti ia memandang kengtian, walaupun mesti lantas mati, aku tentu akan rela, ia berteriak bagaikan sudah menjadi gila. Dalam saat-saat itu, kejadian-kejadian yang lampau silih berganti berkelebat dalam otaknya. Kaci Yeo Epeng, yang mengumpamakan ia seekor kodok-bodok yang ingin makan daging angsa kahyangan, teguran penggau yang menasehatkan supaya ia jangan membawa lagak buaya, segala penderitaannya di masa kecilnya, kembali terbayang di depan matanya. Pukulan Tong Beng Cu yang mengandung racun ditambah dengan kedukaan dan penasaran yang sangat besar sudah membikin otaknya tidak bisa bekerja secara normal lagi. Apapula sesudah membandingkan dirinya dengan kengtian, ia merasa dirinya kecil sekali dan agaknya di dunia yang lebar ini, sudah tak ada tempat lagi untuk ia menyembunyikan diri. Bagaikan seorang gila, ia lari dan lari terus. Tanpa merasa, ia telah tiba di tempat ia bertemu dengan Li Kim Bre. Agaknya ia masih bisa mengenali tempat itu dan ia menghentikan tindakannya dengan hati terkejut. Tiba-tiba terdengar suara tertawa nyaring yang bernadari yang gembira, disusul dengan munculnya seorang wanita muda. Di saat itu, Kim Sia Ie masih berada dalam keadaan setengah linglung. Lapat-lapat ia merasa bahwa ia pernah bertemu dengan nona itu, tapi ia tak ingat bahwa gadis tersebut adalah Li Kim Bwe yang pernah mempermainkan dirinya. Kim Bwe muncul dengan diikuti beberapa ekor kera yang begitu melihat Kim Sia Ie lantas kabur semua. Lihatlah kata si nona sembari tertawa. Karena Kasuka menghina orang, binatang pun tak sudi bersahabat dengan dirimu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!